Hai begini Bang Joma ini ada saudara kita di Rahul ini ingin belajar Oh dari India Bang bukan saudara yang minta bahwa Fonokannya minta bacaan Fonokannya minta bacaan Aku dulu dulu Bang Joma, aku Bang Endi, turun dulu aku semuanya Iya iya Bang Siap Bang, siap Bang Iya iya, ini aja masuk, aku mendengar di bawah aja Iya iya Oke ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi topiknya ini, topiknya adalah bahwa Rahul ini masih dalam keadaan ingin bertanya Kenapa sih saya katolik? Nah itu tadi, ini digeraskan dulu Kenapa katoliknya saya belum belajar? Banyak Bible gitu loh, ingin belajar Supaya dia nanti akan memilih seperti apa yang terbaik Itu intinya sih disitu Jangan dikacangin ya Jangan Dia betul-betul mau belajar dia Pak Rahul ini Dikacangin tidak apa-apa Iya Saya orangnya tantang Tapi abang ini mau selamat Bang Semua orang pasti kemauannya seperti itu Bang Yaudah kalau mau selamat jadi pengikut Yesus aja Jangan jadi pentuhan Yesus Ya itu semua tergantung Tergantung apa tuh? Harga telur Tergantung dari orangnya Tidak, bukan orangnya Saudara Rahul ini kan katanya mau selamat Kalau mau selamat dia jadi pengikutnya dia lah Jangan jadi pentuhannya dia Ya maksud Bang Zuma itu jangan menuhankan Yesus Tuhankanlah Tuhannya Yesus gitu loh Bang Rahul Juru bicara dulu biar dulu Ya langsung komunikasinya Lanjut dulu Biar cepat nih urusannya nih Rahul ini dekat lagi Udah ngedekan dia Udah ngedekan dia lanjut Udah nga kuat Udah nga kuat Iya jangan menuhankan manusia yang dipersembahkan kepada Dewa Molok Bang Jangan Tidak bagus itu Karena Tuhan murka gitu Tuhan murka Kalau kita itu menuhankan sosok korban yang dipersembahkan kepada Dewa Molok Tuhan marah Kata Tuhan di dalam imamat 20 nomor 3 Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya Karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok Dengan maksud menajiskan tempat kudusku Dan melanggar kekudusan namaku yang suci Jadi kalau anda ikut-ikutan dalam prosesi penyembahan terhadap korban Yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhannya Bani Israel Itu bahaya Itu bahaya Benar Anda sadar gak saudara Rahul Kalau Tuhan yang benar itu tidak pernah minta persembahan darah manusia Sadar gak bang Bahaya minta persembahan darah itu hanya Dewa-dewa Ajaran paganisme Sadar mbak Sadar gak abang disitu Udah ngantuk kurundahan dia begini Kalau abangku ini sadar gitu Ya tinggalkan jangan mau terjerat dengan ajaran seperti itu Namanya merek mobil di Selawesi Selatan Sadar mas CP Iya betul Aku lagi ngarras kamir aja kasi makkelon Menteri hara Eksih Mekyakarang 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 Rahul kan Rahul Eh sampe lanjut lanjut Ini Ini juga Rahul Kudus Ini Rahul Kudus Saya berhenti luka radio lagi nyanyi Ntar ya Saya mau lagi Gak apa Bang Handi Itu kan Bukan hak ciptaan saya sendiri bang Bukan hak cipta Gak ada hak cipta Siapa-siapa Ayo bang Rahul Ayolah diskusi bang Ya sederhana lah Kasih Jangan terlalu tinggi Iya itu Itu sudah Itu Ibaratkan bisa Bisanya dicabut dulu Percuma bang Kita Dialog jauh-jauh Kalau bisanya Masih ada dalam tubuhnya Kan gitu Ya cara mencabutnya itu Ya sentuh lah dia Dengan beras liter Wah Sentuh hatinya Kalau perempuan Tapi ini laki-laki Kepalanya Sentuh itu Jadi posisi bang Rahul Ini kan Gini loh bang Kalau kita berbicara Mengenai kebenaran Kitabnya orang Yahudi Kita mau baca Dari bahasa apapun Inti dari semua Pengorbanan Yang dilakukan itu Adalah selalu Korbannya hewan Tapi di Kristen Khususnya Katolik Korbannya manusia Sementara Yang minta korban Manusia itu Hanya Dewa Molok Dewa-dewa Orang terdahulu Tuhannya Bani Israel Murka Dengan Mempersembahkan Manusia Kepada Dewa Perintah Perintahnya jelas Dan ini sudah sering Saya sampaikan Sampai netizen itu Bosan gitu Imamat 1 Nomor 2 Bicaralah kepada Orang Israel Dan katakan Kepada mereka Apabila mereka Seseorang diantara mereka Tidak Hendak Mempersembahkan Persembahan Kepada Tuhan Haruslah Persembahannya Persembahanmu Yang kamu Persembahkan itu Dari ternak Yakni dari lembu Sapi Atau Dari kambing domba Tidak pernah itu Minta manusia Bang Maka pertanyaan saya Kalau anda ingin selamat Yesus itu Dipersembahkan Kepada Dewa Siapa Cina lagi Bang Rahul Ini Banyak Ini Ketinggalan Menurut Bang Rahul Dia menuangkan Yesus itu Dia Pahami Dan Dia Dengar Aku Dan Bapak Adalah Satu Kamu Memanggil Aku Guru Dan Tuhan Betul Katamu Itu Sebab Aku Guru Dan Tuhan Itu Yang Dia Menuangkan Yesus Disitu Dia Waduh Itu Standarnya Kristen Itu Benar Iman Islam Itu Memanggil Dia Tuhan Itu Sudah Benar Kita Memanggil Beliau Tuhan Tuhan Dalam Arti Kata Nabi Utusan Itu Sudah Jelas Itu Dia Rasul Kepada Bani Israel Dia Guru Kepada Bani Israel Jadi Memanggil Kuryos Itu Sudah Benar Yang Masalah Ini Ketika Memanggil Pencipta Memanggil Tuhan Dalam Arti Kata Dialah Tuhan Yang Datang Inkarnasi Menjadi Manusia Itu Yang Salah Tapi Kalau Memanggil Dia Sebagai Said Memanggil Dia Sebagai Tuhan Ya Memang Beliau Ada Orang Yang Diberi Kedudukan Spesial Di Hadapan Tuhan Bayangkan Jadi Islam Itu Disebut Sebagai Manusia Suci Coba Orang Yang Terkemuka Di Dunia Dan Terkemuka Di Akhirat Coba Termasuk Orang Termasuk Orang Yang Dekatkan Kepada Penciptaan Dan Bumi Luar Biasa Itu Tapi Jangan Kebablasan Menganggap Dia Itu Adalah Tuhan Begitu Bang Rahul Ngomong Dong Ngomong Please Dia Makan Di Dapur Kali Udah Jam Dua Di Makassar Ini Ngomong Jangan Sampai Menyanyi Lagi Nanti Satunya Ngomong Satunya Mendengarkan Udah Anda Lagi Yang Ngomong Saya Lagi Yang Tidur Silahkan Eh Ngomong Wai Ini Kom Alba Kom Alba Hos Coba Disapa Dulu Kom Alba Kom Alba Kom Ngabung Bang Kom Alba Ya Malam Malam Ya Ada Yang Perlu Diluruskan Bang Nggak Ada Sih Kom Alba Kristen Saya Fans Nya Gurunda Oh Muslim Dia Belum Belum Tentu Saya Bisa Bisa Gabung Sama Gurunda Suma Sama Bang Handi Aduh Saya Merasa Gimana Gitu Biasa Ada Loh Yang Dari Kristen Juga Yang Nge-fans Ketika Kita Tadi Contoh Misalnya Tadi Ada Yang Namanya Ko Erik Gitu Ya Dia Menguji Mentah Dia Nguji Atau Apa Gitu Sahabat Pertama Rasul Yang Yang Dia Pertanyakan Ya Harusnya Saya Mengatakan Abu Bakar As-Sidi Kan Tapi Karena Saya Melihat Beliau Ini Abu Abu Jadi Saya Tidak Menjawab Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Ujung Ujung Ya Dia Mengatakan Bahwa Tetaplah Berjuang Bang Suma Saya Ini Kristen Saya Penyembah Yesus Tetapi Saya Suka Dengan Cara Penginjilan Sudara Gitu Gitu Tadi Jadi Ada Juga Fans Kita Dari Kristen Tapi Gurunda Bang Suma Ya Bang Suma Siap 86,3 Sikit Lanjut Kenapa Nggak Dateng Itu Buka Bersama Di Mana Itu Jawab Itu Jangan Dijawab Kedua Kali Saya Ada Disitu Tapi Anda Nggak Lihat Aku Datang Pribadi Kedua Aku Yang Datang Masa Kalah Tuh Dengan Dengan Turun Untuk Jangan Itu Raul Tentang Tentang Kalinya Kembentel Cik Otennya Dinaikan Lagi Nantilah Kita Jumpa Di Makassar Bulan Juli Juni Oke Juli Lah Iya Juli Sudah Teman Teman Oten Dinaikan Masih Ada Oten Tersisa Di Indonesia Ini Iya Kalau Ini Terungin Aja Saya Nggak Bapa Nanti Oten Aja Naikin Yang Penting Saya Terliling Komal Cari Mau Naik Minta Di Komal 9 Kristen Aku Naik Minta Sendiri Nggak Mau Mereka Terlalu Takut Itu Kemarin Kemarin Gurunda Saya Berdebat Kiamat 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 Jelek Jelekin Gurunda Loh Waktu Itu Ada orang Benar Di hadapannya Dia Segini Yang Benar Bisa Banta Disitu Abis Itu Saya Dituruni Barati Ya Barati Ada yang Baru Masuk Ya Kalau Ada Oten Turunin Aja Saya Nggak Apa Ya Mending Saya Sudah Suatu Kalau Bagi Saya Suatu Apa Ya Menghormatin Penghormatan Semua Koronatif Betul 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 Bagi Kalau Ada Oten Akin Aja Bang 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 22 Bang Ada Ada Gurunda Pada Ini Pada Apa Kayak Abok Begitu Semua Turun Tunggak Berani 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 Dia Pak Dangker Selamat Tuh Ada Badan Malah Turun Ada Dangker 22 Ada Itu Yang Tadi Yang Tadi Tingan Itu Oh Ya Padang Sapa Kami Yang Ditaiping An Katanya Oh Ya Betul Mbak Itu Bang 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 Ker 22 Naik Lagi Ini Pemadang Kebakaran Ini Bang 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 Bagi Bang Cek Cek Aduh Nggak Bersuara Bang Bagaimana itu Siddiq Astagfirullahaladzim indah lelahi Alambang ya Pak Hermanto Hermanto Hasudun Aduh Kiran Hasibuan tadi Kristen dari Kristen atau dari Islam Pak Oh Kristen silahkan Pak ada yang mau diluluskan Pak Berapa lama sih saya ikutin tapi ini kan tapi kadang-kadang salah-salah juga kadang-kadang kemarin kan Abang Juma bilang sekarang ini bagus sih saya senang tapi kemarin kan tentang tertutup itu yang dibilang dong tertutup Yesus itu Bang Bang gini-gini gini gini eh pertama saya minta maaf dulu ya kalau kita melihat dari dari pengajaran Nabi Musa alaihissalam apakah orang yang kemudian membatalkan hukum Tuhan itu ketika dia mati-mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan terkutuk ketika orang ini membatalkan hukum Tuhan ulangan 21 ulangan 27 nomor 26 barang siapa yang tidak memperhatikan hukum Taurat dengan perbuatan maka terkutuklah dia itu dulu jangan lari ke Yesus dulu ya ya tahu ya 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 Nah sekarang teman-teman Kristen ini kan dibebaskan dari hukum Taurat artinya orang-orang Kristen ini bebas untuk tidak melakukan hukum Taurat tapi sebelum mencapai pada posisi itu orang Kristen kuduh harus ada yang menjadi tumbal dengan cara apa dengan cara terkutuk di atas tiang salib betul atau betul? ya menurut di dalam betul ada tertulis betul kan? gimana? di dalam alkitab betul ada tertulis ya kan? ah benar ah tapi kan yang diutus itu siapa kan ibaratnya Yesus itu kan diutusan kan? iya betul di Al-Quran juga ada iya beliau itu san iya sebenarnya Yesus itu sebenarnya lahir dari Maria betul tapi belum nikah sama si Yusuf masih gadis masih perawan siapanya? baca lagi bang Bible-nya dia sudah bertunangan itu masih gadis belum-belum nikah toh? belum betul tapi masalahnya dimana? ini kan kita berbicara tentang terkait apa yang saya utarakan bahwa beliau adalah manusia terkutuk kenapa dia terkutuk? ya karena memang sudah dinyatakan dalam kitab saya di kitab saudara saya ini dijelaskan bahwasannya Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita kalau disini di perjanjian baru di terima baru dikatakan kutuk saja padahal kata arah itu artinya kutukan atau yang terkutuk Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ini Yesus demi untuk menyerahkan Kristen demi untuk membebaskan Kristen Paulus mengajarkan Yesus mati dalam keadaan terkutuk di atas tiang salib gitu loh bang jadi saya tidak menghujat saya tidak menista justru kalau Anda berbicara mengenai Islam Islam sangat memuliakan beliau adalah manusia suci Al-Quran Surah Mariam ayat 19 disini dia di pengajaran saudara dia tidak suci dia terkutuk gitu loh silahkan makanya selama ini saya senang ngikutin ada yang betul-betul benar di dalam Alkitab yang di dalam Alkitab tapi kan kadang-kadang kan ada yang tidak mengerti tapi kadang-kadang dihujat kan bisa dijelasin kalau enggak apa kalau ibaratnya kalau enggak paham langsung turunkan aja kasihan kan dihujatan yang lain-lain Kristen yang paham kan jadi malu gini-gini gini saudaraku di dalam Yesaya 44 nomor 10 satu perikop disitu Tuhan bertanya siapakah mereka yang menuangkan Allah ke dalam patung menuangkan Allah dalam bentuk mereka semua akan kubuat mereka semua akan kubuat halus kamu punya adat enggak kamu ini maka karena itulah kemudian kalau ada yang malu ya itu sudah dibuatkan saudaraku kalau kalian malu mempertuhankan manusia yang kalian anggap Tuhan ketika dibahas itu sudah dinubuatkan dan kudu wajib ada yang menggenapi itu coba anda baca satu perikop Yesaya 44 itu siapakah yang menuangkan Tuhan siapakah yang membentuk Tuhan maka dia semua akan kubuat malu jadi kalau hari ini saudara-saudara saya malu dengan bahasan seperti ini ya itu sudah nubuatan dan kalau tidak ada yang menggenapi itu berarti itu bukan firman Tuhan tidak benar dia di dalam ulangan 20-21-22 kalau ada yang mengajarkan sesuatu dan tidak tergenapi maka dia itu harus mati karena itu adalah Nabi palsu nah Nabi Musa alaihissalam menceritakan itu di dalam kitabnya beliau sorry Nabi Yesaya menubuatkan itu dan harus ada yang menggenapi karena kalau tidak berarti Yesaya itu Nabi palsu nah hari ini anda merasa malu dengan bahasan Tuhan kalian itu mati terkutu di atas tiang salib jangan bang kami malu atau dia akan malu memang itu seru nubuatan dibantah saya bang saya butuh teman Kristen yang punya ilmu punya pemahaman yang tinggi punya pengetahuan Bible yang bagus silahkan disini banyak guru-guru kita yang ada makanya kalau ada yang yang lebih tinggi lagi saya senang juga denger-dengarnya makanya kalau gini kan makanya kan saya denger-dengar juga saya senang ada yang bagusnya tapi kadang tapi kadang-kadang loh bang aku nanya dulu ya iya kan pernah juga ada ustad juga kan iya saya udah tahu Kristen kenapa dipaksanya aku harus muslim terdapat pahala katanya tidak itu bukan ustad itu la'ikrahafiddin tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam gak boleh gak boleh menyampaikan ya mengajak dengan dengan cara yang baik iya membantah dengan cara yang baik iya itu perintah sampai ke silahkan soalnya bukannya hiwernya gak ada-gak ada aku emang nyata udah sama satu sih masih satu orang sih ustad yang maksa aku ya agamamu agamamu lah yang kamu sembah ya sembah ya saya sendiri ya saya sembah ya sembah tapi saya mesti saya pahami tentang agama saya gitu iya kan betul gak di agama muslim kan gitu agamamu agamamu ya kan iya lakum din hukum wali hadin kan gitu enggak paksaannya kayak gimana bang paksaannya kayak gimana kan ada ustad saya udah udah tau aku orang kristen tapi dipaksanya aku harus masuk muslim tapi kalau saya masuk muslim tapi dapat pahala semuanya lebih besar di kepalanya kadangnya dia cara bang caranya dia memaksa itu gimana itu pertanyaan tadi bang caranya gimana ayolah masuk masuklah kristen kamu dapat pahala besar kali aku juga dapat pahala kadangnya bukan begitu cara saya dapat pahala pak saya bilang gitu itu bukan memaksa bang memaksa itu ambil golok kau mau masuk islam gak gitu itu maksa namanya aduh maksanya harus masuk ayolah semaku katanya abang tau unsur pemaksaan gak arti dari unsur pemaksaan tau gak bang kita ngomong secara logika aja unsur pemaksaan itu tau gak nih kayak gini nih bang hermanto open camp ayo gue gak mau tau lu harus open camp nah itu maka ayo gue gak mau tau lu harus open camp nah itu maksa namanya tapi kalau mengajak itu bukan berarti pemaksaan ya kan untuk memberikan sebuah pemahaman mungkin jadi bukan ini karena apalagi guru dari sini atau bang andi semuanya ada di sini tidak ada untuk memaksa bahkan saya ya terutama saya itu mau gak tauin bang hermanto pelajari akitab lebih dalam lagi pelajari akitab lebih dalam lagi itu itu aja kalau pemaksaan itu kalau pemaksaan itu contoh di dalam di dalam lukas 19 nomor 27 akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka bunuhlah mereka itu pemaksaan untung saja pengikut Yesus itu sikit coba banyak ini bahaya gitu loh iya kan sudah sempat beli pedang ini iya dan kalau kita melihat pada masa beliau datang kepada Bani Israel yang berkuasa di sana hukum yang ditegakkan di sana itu adalah hukum kekaisaran Romawi pemerintahan gubernur Pilatus yang sedang berjalan di sana Yesus ini muncul kalau dari sekarang kita ini dia muncul itu ibarat teroris mengumpulkan orang menjadi pengikutnya lalu kemudian mengajarkan sesuatu bolak-balikkan benda-benda dihadapan di tempat baik sucinya orang ya dianggap teroris pengacau apalagi dengan doktrinnya dia seperti ini akan tetapi semua seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya ya bawalah dia di hadapanku bunuhlah dia di depan mataku ini teroris ini teroris pemaksaan itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang ada sekarang pemerintahan kita sekarang kan gitu presiden pada saat itu adalah Bapak Jokowi tiba-tiba ada sekelompok orang yang memaksa dirinya untuk menjadi raja di dalam pemerintahan Bapak Jokowi dengan mengatakan barang siapa yang tidak mau dan mereka-mereka yang menjadi seteruku yang tidak suka aku menjadi presidennya bawa di hadapanku bunuhlah dia itu teroris ada gubernur Pilatus kok dia mau jadi raja iya itu mas bukan gak ada mau raja mau jadi raja apa dia di sana kerajaan Daud sudah gak ada dia mau jadi raja orang yang tidak mau jadi rajanya bawa ke depannya bunuh di depannya teroris untung aja pengikutnya cuma 11 orang coba banyak habis itu tentara Romawi iya luka 19 saat 27 iya itu itu yang dimaksud pemaksan kalau di islam itu gak boleh gak bisa gak ada kaedahnya saya lawannya ustad kalau ada ustad paksa orang masuk menjadi islam emang dipikir di islam itu enak orang sudah enak kalau sekali seminggu cuma datang nyanyi-nyanyi udah dijamin surga mati gak ada di dalam kubur langsung melayang ke surga eh disuruh ke islam ayo masuk islam oh sudah gitu orang baru mau tidur Allah wakbar Allahu akbar belum apa-apa juga baru duduk astra alhamdulillah udah maghrib kita main game dulu eh bunyi lagi isa Allah wakbar wakbar bagus kalau yang wasarnya bagus yang udah tua bukannya wanggil sholat malah orang jadi serem dengarnya belum apa-apa istirahat subuh lagi bunyi Allahu akbar Allahu akbar belum apa-apa baru juga mau makan siang bunyi lagi belum juga persiapan mengeti beberapa pekerjaan bunyi lagi baru juga mau siap pulang ke rumah bunyi lagi dan wajib hukumnya tunduk disitu sujud disana eh mau dipaksa orang masuk dalam ajan agama yang sulit kayak gitu gak bisa ustadznya bahlul berarti hidayah yang bisa menggait orang masuk islam bukan duit bukan eh bukan jabatan bukan pangkat berbeda dengan agama di sebelah eh kamu ngapain sujud lima kali sehari capek-capek gak ada jaminan surga kalau di tempatku cukup kamu menyanyi malam kudus deenra katuak kan itu gampang sekali barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati maka dia akan diselamatkan belum lagi 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa namun apabila diantara kamu ada yang berdosa janganlah khawatir karena ada Yesus sebagai pendamai atas dosa kita eh gampang gampang kali di Kristen itu Galatia 1 Galatia 5 nomor 1 dengan matinya Yesus Kristus dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan gampang gampang gak perlu menghambakan diri gak perlu lagi hidup dalam aturan gampang itu eh tiba-tiba mau diajak ke Islam leh ustadznya bahlil kalau kayak gitu gak ada aku dapat pahala kalau kamu masuk Islam terus kalau kamu masuk Islam kamu juga dapat pahala ini ajaran dari mana jangan-jangan saudara fitnah Hermanto mana ada ustadz yang kayak gitu gak ada gak ada ustadz jangan bilang gitu diajak aja kalau abang bilang bilang tadi ya okelah bukan pemaksaan kalau diseru bang kalau anda diseru ayolah saudara Hermanto mari jadi pengikut Yesus Yesus itu adalah muslim yang taat menyembahnya kepada Allah tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya beliau muslim baru itu bener tapi kalau maksanya gak bisa boleh orang maksa-maksa orang masuk Islam kayak mana orang tadinya cuma sekali seminggu itu pun cuma datang petik gitar habis itu pulang mati masuk surga eh disuruh dia susah-susah beribadah di Islam bahkan banyak orang yang murtad itu bang karena capek sholat bahkan ada yang bilang aku lagi sujud tiba-tiba ada cahaya aku tidak dapat melihat cahaya itu yang kulihat hanya Yesus eh bahlul tadi katanya gak bisa lihat cahaya tapi bisa lihat Yesus kayak mana ceritanya ada Yesus datang kepada saya pada saat saya sholat 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 subuh tiba-tiba dia datang memeluk aku ikut tanyalah dia yakin itu Yesus yakin bang Zuma kamu lihat pahanya ada tattoo aku gak lihat pahanya karena cahayanya terlalu terang loh kok kamu bisa tahu jangan-jangan itu lampu bus yang lewat depan semuanya oh tidak bang saya yakin itu Yesus kamu pernah lihat semua yang rambut lurus bang bilang bang gimana yang keriting atau yang rambut lurus nah itu diam kayak gitu bang jadi kalau di Islam itu ada yang paksa-paksa orang masuk Islam itu gak boleh apalagi kalau mau hanya sekedar kau jadi istriku ya tapi jadi Islam oh gak bisa ada yang kayak gitu-gitu di Islam itu ini saudara kita ada yang baru masuk seniman terlantar wih keren kali namanya iya malam bang malam malam semuanya malam malam abang dari Kristen atau dari muslim bang saya dari Kristen bang oh Kristen iya saya mau tanya untuk bang Jumma boleh ya boleh Nabi Isa itu dengan istri itu sama gak menurut abang kalau saya dari perspektif utusan dan tugasnya itu sama bang dia oklum orangnya iya betul tapi kalau iya betul tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pengajaran Islam dan Kristen berbeda enggak yang abang-abang satu jawab satu aja menurut abang itu sama orang sama orangnya sama betul orang yang sama ya siap oh ini sama beda bang biar ada pendapat juga menurut abang sama beda 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 yaudah topik ini aja lanjut tugas abang menunjukkan perbedaannya tugas bang Jumma menunjukkan persamaannya silahkan silahkan saya enggak begitu banyak tahu juga sih tapi dari ajaran yang saya percayai karena Tuhan Yesus itu dia mati bangkit dan naik gitu loh sementara kalau di di Nabi Isa itu di muslim dia enggak mati gitu ya itulah perbedaan itu yang mati itu katanya itulah yang dimaksud bang Jumat tadi perbedaan pengajarannya bang perbedaan pengajarannya tapi kalau orangnya orang yang sama gitu iya jadi kalau saudara saya ya gimana gimana bang menurut abang pengajaran yang lebih pertama di muka bumi ini pengajaran Kristen atau pengajaran dari Islam Islam kalau di kami juga ada di tentunya Nabi Musa kita ada juga Abraham juga ada gitu iya kita uji kita uji secara logika yang berdata aja dulu terkait dengan Isa Yesus kan gitu ya nah kalau saudara mengambil data bahwa perbedaan Islam dan Kristen itu oleh karena di Kristen Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga anda harus memahami dulu bahwa cakupan daripada konsep itu adalah penebusan dosa dengan kematian Yesus itu betul gak iya iya oke nah ini kita garis bawahi dulu jadi penebusan dosa menurut pandangan saudara inilah yang menyebabkan Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga tapi kalau kita lihat dari aspek pengajaran Yesus dan juga Al-Quran Al-Karim ternyata Al-Quran menjelaskan bahwa para nabi diperintahkan untuk umatnya mempersembahkan persembahan darah kurban hewan bukan kurban darah manusia bang dan itu Yesus juga ajarkan kalau di pengajaran kami itu di perjanjian lama di perjanjian lama dulu pada nabi-nabi Musa juga nabi Abraham juga karena mereka harus mempersembahkan untuk pengampunan itu sesuatu yang pengampunan itu harus ada persembahan iya oke bukan hanya di perjanjian lama bung justru Yesus yang anda jadikan sebagai Tuhan itu mengajarkan untuk mempersembahkan hewan kurban bukan manusia bukan bukan itu bang salah justru untuk pengampunan dosa manusia untuk pengampunan dosa manusia menurut ajaran saya itu itu menurut ajaran saya yang saya mampaikan jadi saya tidak menyampaikan apa yang menurut ajaran abang jadi tidak apa yang saya ajari apa yang saya percayai dengar dulu jangan dipotong dulu apa yang saya percayai itu saya jelaskan dulu jadi kematian Yesus dikanyu salib itu bentuk pengampunan dosa karena Tuhan itu sendiri yang yang jadi manusia untuk menebus manusia karena tidak mungkin kita mau menebus kita mau menebus sesuatu ya kita harus dia harus jadi manusia dulu nah dirinya sendiri dulu dirinya sendiri dulu gitu jadi Tuhan menjadi manusia bangkit mati bangkit dan naik nah inilah yang saya katakan bahwa saya pengampunan yang membuat tapi Anda kemudian tidak mau mengkaji lebih dalam saya katakan bahwasannya ketika berbicara mengenai kurban Tuhan meminta kurban hewan Yesus memerintahkan kaumnya memberikan kurban hewan Anda mengatakan ya di ajaran kami tidak begitu berarti ajaran Anda dengan ajaran Yesus bertentangan sementara ajaran Yesus dan ajaran Islam itu tidak bertentangan dalam perspektif ini dalam kajian ini contoh Lukas di apa di Matius atau Lukas 5 orang 14 Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan Yesus berkata pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa ini kata siapa Yesus Yesus merintahkan mempersembahkan persembahan seperti persembahan Musa berarti hewan kan imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang Israel apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak Yesus memerintahkan kaumnya untuk melakukan prosesi itu nah Kristen muncul kemudian dengan sabrek doktrin dan dogma bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga berarti korban darah manusia yang jadi korban disitu nah permasalahannya Tuhan tidak mau darah manusia kalau itu dipaksakan maka mau tidak mau suka atau tidak Kristen harus menyadari bahwa darah Yesus dipersembahkan kepada dewa-dewa karena Tuhan yang benar tidak minta persembahan darah manusia gitu bang bukan Yesus itu dirinya sendiri dia sendiri darah dia sendiri yang dipersembahkan untuk penembusan manusia apa tak lagi dengarkan bang imamat 18 nomor 21 kalau itu anda imani Tuhan anda satu berarti yang berfirman di dalam imamat itu adalah Yesus kan gitu imamat 18 nomor 21 jangan jangan kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah akulah Tuhan nah ini perkataan siapa nih kalau Tuhan anda satu ini perkataan Yesus jangan kau serahkan seorang dari anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok loh kok tiba-tiba dia nusul untuk Kristen jadi manusia untuk mempersembahkan darahnya kepada siapa sementara yang namanya Tuhan engkau cukup bertobat terima tobatmu aku terima tobatmu selesai perkara kenapa harus menjadi manusia lalu mati untuk mempersembahkan darahnya konsep ini tidak diajarkan oleh Yesus dan konsep ini tidak dijarkan oleh para nabi inilah yang saya katakan bahwa ketika berbicara nabi Isa dan Islam dalam Islam dan Yesus dalam pengajarannya kitab saudara pengajaran Yesus tentang Yesus pengajaran Yesus tentang dirinya dia itu adalah nabi Isa tapi kalau pengajaran Kristen tentang Yesus baru berbeda coba anda coba aja anda tampilkan data-data Yesus mengorbankan dirinya datang untuk menembus dosa manusia secara terkutuk di atas tiang salim saya yakinkan berjuta persen pasti itu pengajaran Paulus in the gang bukan pengajaran Yesus itu sendiri silahkan aja tunjukkan datanya ada sih bang ada sih pengajaran Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga diantara orang mati tapi itu bohong kenapa saya katakan bohong di Lukas 24 nomor 44 Yesus berkata semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Zabur Masmur dan kitab para nabi ya semua harus tergenapi ada tertulis bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga diantara orang mati tapi setelah dicari di Taurat di Masmur dan kitab para nabi itu gak ada berarti bohong nah sekarang yang berkata bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga itu siapa mempersembahkan darahnya kepada siapa oke lah Yesus berubah menjadi manusia oke tetapi ketika dia menjadi manusia dia persembahkan darahnya untuk menebus orang-orang Kristen dia tebus kemana bukan ke tadi dia berfirman aku tidak menginginkan darah manusia lantas dia tebus kemana darahnya itu dia pakai menebus dosa kepada siapa karena hanya dewa tadi membacakan aku tidak menginginkan darah manusia itu tertulis di mana imamat 18 21 bang banyak dalilnya kalau data seperti itu banyak dalam kitabnya orang Yahudi silahkan kalau anda minta data yang sama itu banyak bang imamat 20 nomor 3 masmur 106 dari nomor 35 sampai nomor 40 2 Raja-Raja 23 nomor 10 2 Tawarik 28 nomor 3 Yeremia 7 nomor 31 Yeremia 32 nomor 35 Matius 8 nomor 4 Lukas 5 nomor 14 banyak datanya makanya saya sudah kurang lebih sebulan berdialog dengan dengan berbagai macam tipikal dari teman Kristen dan juga profesi ada pendeta ada pastor membahas tentang ini saudaraku Kristen yang tolong tunjukkan kepada kami mod Islam dimana di dalam kitabnya para nabi dan dimana acara Yesus itu menyajarkan Tuhan minta persembahan darah kebanyakan dari mereka sih jawabannya sama seperti saudara kami tidak mempersembahkan darah Yesus seakan-akan Ibrani 10 nomor 10 itu tidak terdeteksi oleh Bang Suma kami tidak mempersembahkan darah Yesus seakan-akan Roma 14 nomor 9 yang lainnya dia tidak dipersembahkan Yesus itu dipersembahkan kok tidak dipersembahkan lalu kalau tidak dipersembahkan lalu untuk apa prosesi penyaliban itu sudah di nubuatkan nah itu dia pasti lari yang ke sana nubuatannya dimana Yohanes 3 16 itu bukan nubuatan itu Bang kalau di dalam imamat dikatakan nubuatan justru dihantam oleh imamat itu sendiri 18 21 jangan kau mempersembahkan anak manusia kan itu 15 18 21 dia judul perikobnya kudusnya perkawinan Bang jadi kalau di Alkitab nih kalau kita main comot-comot ayat memang bunyinya bentur membenturkan karena Alkitab ini menjelaskan dirinya sendiri jadi Alkitab ini sebenarnya tidak perlu dia penjelasan dari mana-mana Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri kalau Abang bermain comot sana comot sini ayat itu itu akan bisa sangat gampang Abang permainkan semua ayat itu jadi kalau membaca Alkitab kita lihat dari judul-judul perikobnya yang memberikan judul-judul perikob itu siapa di imamat 18 ayat 21 itu janganlah keserahkan seorang dari anakmu untuk persembahan kepada Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah akulah Tuhan maksudnya dia kan tidak berbicara tentang Tuhan itu itu berbicara bersama manusia itu oke coba dibaca imamat satu ayat 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 itu kalau Abang bermain di Alkitab itu Abang comot sana ayat Abang comot ini comot itu comot itu abang bisa hancur olok-olok semua itu ayat itu jadi Abang merasa pintar diantara bukan pintar bukan pintar ini kita mencari titik persengan dari manusia itu Bang coba Anda baca nomor 2 imamat 1 ayat 2 ya torbakan silahkan torbakan berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seorang dantar kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba ini kan dari bentuk persembahan manusia kepada Tuhan sama seperti yang abang lakukan semua pada hari raya kurban gitu jadi kami memotong kerbau sapi kambing itu jadi penebusan tadi alasannya tidak mempersembahkan kurban lagi kepada Tuhan apa apa bang di Yohanes 3 16 bang karena begitu kasih Tuhan jadi darah Tuhan itu sendiri yang sudah datang yang Tuhan itu sendiri yang sudah menjelma jadi manusia yaitu Yesus tadi Yesus yang sebagai manusia itu yang sudah mati di aras kayu salib dengan darahnya kita ditembus jadi pada zaman di perjanjian lama yang dimaksud bang kan persembahan manusia untuk menembus sebuah kesalahan pada zaman dulu bangsa Israel setiap mereka ada kesalahan atau pelanggaran mereka harus buat penebusan kepada sama kepada Tuhan sekarang Kristen tidak melakukan itu lagi sama seperti yang dilakukan di kami Abraham saat Tuhan meminta anaknya kalau di kami anaknya yang sebagai wali aris kan Nabi Ishak bukan Ismail artinya gini lho bang artinya Kristen ini anaknya sendiri pun anaknya sendiri pun sudah diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan gitu jadi persembahan itu sudah dari zaman Nabi dulu iya tahu kejadian 22 pasti iya tahu itu sendiri yang datang Tuhan itu sendiri yang datang jadi manusia untuk menembus manusia gitu gimana ceritanya itu gimana ceritanya gimana ceritanya Tuhan minta persembahan darah hewan untuk Bani Israel tapi untuk Kristen Tuhan sendirian datang mempersembahkan darahnya itu gimana ceritanya kok Kristen maksudnya lah kan cuman Kristen yang mengajarkan Tuhan datang menjadi manusia untuk tebus dosa kalian teman Kristen keini jadi gak apalagi kan gitu maka yang muncul kemudian anda kan punya dosa yahudi juga punya dosa dosa yahudi dihapuskan dengan cara darah hewan dosanya Kristen dihapuskan dengan darah manusia kan gitu sedangkan Tuhan secara garis besar itu tidak minta darah manusia yang biasa diajarkan memberikan persembahan darah manusia itu hanya dewa-dewa termasuk dewa molok kalau anda mengatakan kami tidak mempersembahkan kami tidak mempersembahkan kata abang tapi dengan adanya darah Yesus dosa abang dihapuskan betul gak itu bukan persembahan itu penebusan bukan persembahan saya ngerti saya ngerti bukan penebusan tapi persembahan saya ngerti tapi dengan adanya darah Yesus tapi itu penebusan betul saya ngerti itu bukan persembahan itu penebusan tapi tidak ada yang mempersembahkan Yesus dirinya sendiri menebus manusia karena dia mengasih kita gitu mengasih saya mengasih semuanya manusia dia tebus kemana bang maksudnya Yesus datang mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus ditebus kemana kan anda punya kesalahan seperti di dalam kitabnya orang Yahudi ketika mereka punya kesalahan mereka harus didamaikan dengan darah kenapa karena mereka punya dosa dosanya kepada siapa kepada Tuhan ditebus kemana mereka itu ditebus kepada Tuhan kan jelas kayak gitu misalnya di dalam keluaran 29 nomor 14 daging kulit dan juga kotoran lembu bakarlah itu untuk menghapus dosamu dosa manusia itu kepada Tuhan dihapuskan dengan tiga konsep tadi tiga hal tadi daging kulit dan ketoran sapi dibakar selesai kan gitu hapus dosanya itu terhapus nah sekarang Yesus menebus dosa teman-teman Kristen ditebus kepada siapa Abang tahu tak pemisah abang dengan Tuhan itu apa yang menjadi pemisahkan abang dengan Tuhan itu tahu jelas kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan cuma kita ini biasa antara Tuhan dengan kita itu terjadi tabir semakin banyak dosa tabir itu semakin tebal tapi semakin suci kita tak ada tabir itu kita bisa melihat langsung Allah itu seakan-akan kita melihat Allah seakan-akan kita melihat Tuhan jadi jadi dosa tadi dosa antara Tuhan dengan manusia penghalang itu adalah dosa betul abang tadi jadi supaya dosa ini harus Tuhan itu sendiri yang menegus ini yang menghapuskan ini harus dia sendiri dengan cara mengampuni dosa contoh nih contoh saya kasih di dalam 2 Samuel 12 13 lalu berkatalah Daud kepada Nathan aku sudah berdosa kepada Tuhan dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu itu engkau tidak akan mati ini sudah dihapuskan dosa Daud tapi belum ada pengorbanan manusia itu contoh ternyata tanpa darah dosa pun bisa diampuni ketika Tuhan mengampuni dosa manusia tidak ada yang bisa menghalangi oh aku tidak bisa mengampuni dosamu kenapa kamu belum memberikan darah kepada aku ya sekarang di konsep saudara Tuhan sendiri yang datang menyerahkan dirinya untuk menghapuskan dosa teman-teman Kristen ini logikanya seperti apa contoh kalau misalnya umat Islam atau orang Yahudi memiliki kesalahan yang berbuat kesalahan misalnya Bang Handi ini contoh Bang Handi adalah seorang Yahudi yang hidup sebagai praktis Yudaisem beliau punya dosa misalnya dia membunuh seseorang cara penghapusan dosa penembusan dosanya yang dituntun oleh kemudian Torah misalnya korbannya harus hewan maka yang melakukan terima kasih terima kasih Sorry, sorry, sorry WP, WP, WP Naik lagi naik Mana abangku yang ganteng Mana abang Maaf bang WP Bang Terputus ya Iya bang, maaf bang WP Ini udah 5 jam ini baru-baru ini ngelak ini Maaf ya bangku yang ganteng Bang Juma Bang Handi juga lah ganteng Oh iya Gak kadang cakep Jadi saya lanjut Untuk mengedukasi Iya kan Ketika bang Handi melakukan kemaksiatan Maka secara syari' Diajarkan di dalam tradisi Yahudi Bang Handi harus mendamaikan diri Dengan cara mengorbankan hewan Hewannya domba boleh Kambing boleh Sampi boleh Sesuai dengan apa yang disari'atkan Tuhan kepada Nabi Musa Maka yang terjadi kemudian adalah Tanggung jawab daripada Bang Handi Yang menghapuskan Melahirkan Mengadakan sebuah pendamai Atas dosa-dosanya Dengan cara mengorbankan hewan itu Selesai Permasalahan Bang Handi kemudian melakukan kemaksiatan lagi Ya lakukan lagi Penebusan dosa itu Dengan cara pendamai Dan seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa Selesai Kan gitu masalahnya sekarang Nah Disini tidak Tempat teman kita itu tadi tidak Jadi bagaimana Ketika misalnya Si Fulan Melakukan pemerkosaan dan penganiayaan Terhadap seorang gadis Sampai pada posisi Gadis itu Meninggal Tidak ada yang tahu Kalau pelakunya adalah si Fulan Misalnya Tidak ada yang tahu Kalau pelakunya adalah si Fulan Tapi si Fulan setelah melakukan Pembunuhan terhadap wanita Yang diawali dengan pemerkosaan ini Percaya kepada Yesus Yang telah menebus darah Menebus dia dengan darah Artinya Keselamatan terjadi terhadap Seorang laki-laki pemerkosa Lalu bagaimana dengan korbannya yang tadi Nah sekarang ketika Bang Handi Melakukan hal yang sama Apakah kemudian korban Hewan yang tadi itu bisa Menyelamatkan Bang Handi setelahnya Aku sudah punya korban Aku sudah mengorbankan Seekor kambing Maka saya kemudian Percaya Kepada kambing tersebut Dia bisa menyelamatkan saya Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa kayak begitu Itulah konsep ini Keliru Misalnya Saudara Saudara kita Seniman Melakukan Pencebulan terhadap Seorang wanita Wanitanya meninggal Tidak ada yang tahu Misterius Yang tahu Hanya Tuhan Saudara seniman Dengan wanita yang meninggal tadi Bebas beliau Percaya kepada Yesus adalah Tuhan Dan seterusnya Dan seterusnya Sebagai Juru selamat Yang telah menembus dosanya Berarti Kalau konsep itu Betul adanya Saudara seniman Melenggang masuk ke surga Karena percaya kepada Yesus Lalu bagaimana Dengan wanita Yang jadi korban tadi Bagaimana dengan Korban tadi Inilah yang disebut Konsep itu Keliru Kalau Bang Handi Melakukan sesuatu Dan penebusnya Adalah domba Sesuai yang disyariatkan Oleh para nabi Maka dosa yang dilakukan itu Hanya sampai Pada saat Dia melakukan Persembahan itu Dosanya setelahnya Ya harus Kemudian mempersembahkan Korban lagi Kalau yang Kristen Enggak Cukup sekali Untuk Setiap dosa Yang mereka lakukan Enak kali Konsep itu Keliru Maka Yesus Mengajarkan dalam Mati 8.6.4 Perlakukanlah Persembahan Seperti persembahan Nabi Musa Kalau Tuhan yang dikorbankan Apatah lagi Ada iming-iming Loh Bang 1 Yohannes 2 Nomor 1 Dan seterusnya Anak-anakku Janganlah engkau melakukan dosa Namun apabila Engkau melakukan dosa Jangan takut Jangan khawatir Jangan waswas Sebab ada Yesus Yang menjadi pendamai Atas dosa kita Bukan hanya dosa kita Bahkan dosa seluruh dunia Wow Keren Gue gak salah Bacain ayat Mati 8.6.4 Lakukanlah Persembahan seperti yang Lukan Musa Abang kita dari mana-mana Abang bacain Isinya apa Abang bilang apa Coba anda bacakan Coba anda bacakan Bahaya-bahaya Abang itu Comot ayat itu Sangat lumah Bahaya sekali Coba anda bacakan Kepada saya Silahkan Mati 8.4 Nah itu Comot juga ayat Coba Coba anda bacakan Abang bilang tadi kan Mati 8.4 Iya coba anda bacakan Bang Bacakan saya Mati 8.4 Lalu Yesus berkata Kepadanya Ingatlah Janganlah engkau Memberitahukan Hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah diri Kepada imam Dan persembahkanlah Persembahan yang diperintahkan Musa Bagi Bukti bagi mereka Abang tahu ini apa Pensep apa Judul perikobnya Yesus menyembuhkan Seorang yang sakit Pusta Jadi abang Menggabungkan Apa Ayat-ayat itu Dengan Gimana ya Sekarang saya tanya Persembahan yang diperintahkan Musa itu apa Ayam Kucing Orang Setan Kambing Sapi Cicak Atau apa bang Yang dimaksud Maksudnya gimana Persembahan yang diperintahkan Musa kepada kaumnya Itu persembahan apa Ayam Kucing Budarni Yesus Malam Budarni Malam Yang jadi heran Gini loh Kok kalian setelah dibaca Anunya Balik ke konteks Emang Kalian ini cuma Baca konteks Sementara Kalau kalian Ambil Di Yones 1030 Combo Setu Ayat Aku dan Bapak Adalah Satu Kan Gitu Fokus Padahal Baca Dari 10 Yones 10 23 Gitu Coba Fokus Pernanya Bang Sebentar Dulu Persembahan Apa Dimaksud Disana Bro Bro Persembahan Apa Disana Kambing Monyet Atau Apa Begitu Kita dulu Kita gini Kita gini Berlebat Gini Biar Tidak Menjatuhkan Satu Sama Lain Jadi Bahasa Bahasa Yang kita Pakai Yang Enak Begini Kalau Memang Kita Membahas Agama Abang Juga Tidak Mau Kalau Agama Abang Saya Buat Pembahasan Mengolok Gitu Enggak Mengolok Bang Enggak Abang Dengar Bisa Uruskan Dulu Matius Delapan Nomor Empat Yang Anda Bawa Pertanyaannya Disana Persembahannya Apa Dikasih Pilihan Domba Atau Apalah Dan Seterusnya Silakan Abang Jadi Bukan Ada Pilihan Jadi Yang Bang Juga Bilang Tadi Judul Perikop Dengan Pembahasan Tadi Itu Berbeda Tidak Pas Persembahan Apa Disitu Persembahan Apa Silakan Yang Menjadi Firman Tuhan Itu Judul Perikop Nya Atau Isi Dari Ayat Jadi Alkitab Menjelaskan Dirinya Sendiri Makanya Karena Alkitab Menurut Anda Yang Adalah Biblos Menjelaskan Dirinya Sendiri Maka Jangan Yang Anda Gunakan Untuk Menampar Ayat Anda Itu Adalah Judul Yang Memberikan Judul Itu Siapa Lai Judulnya Disini Yesus Menyembuhkan Seorang Yang Kusta Persembahan Persembahan Yang Diperintahkan Setelah Yesus Menyembuhkan Orang Itu Apa Persembahan Musa Lalu Berkata Kepadanya Ingatlah Jangan Engkau Memberitahukan Hal Ini Kepada Siapapun Tetapi Pergilah Perlihatkan Dirimu Dia kan Setelah Disembuhkan Tadi Setelah Dia Disembuhkan Yesus Perlihatkan Dirimu Kepada Imam Dan Persembahkan Persembahan Yang Diperintahkan Musa Sebagai Bukti Bagi Mereka Persembah Persembahan Persembahan Persembahkan Yang Diperintahkan Musa Apa Persembahkan Musa Nabi Musa Duker Persembahan Persembahan Bakaran Apa Itu Yang Dibakar Persembahan Bakaran Ya Mungkin Tadomba Atau Kambing Atau Mungkin Tadi Bang Jumah Udah Mengasih Pilihan Domba Apakah Kerbo Kulit Dan Apa Itu Imam Satu Nomor Dua Bang Perintah Musa Itu Disitu Bakarlah Itu Ada Kotoran Juga Bang Disan Disuruh Bakar Itu Keluaran 29 Itu Nah Sekarang Kuncinya Di Imam Satu Nomor Dua Kan Perintah Lakukan Persembahan Sama Seperti Yang Diperintahkan Nabi Musa Nabi Musa Sesuai Dengan Apa Yang Dalam Imamat Satu Nomor Dua Ternyata Isinya Kambing Domba Sapi Atau Lembu Tidak Ada Anak Maria Disitu Nggak Ada Anak Manusia Sementara Dikitab Sudara Mengatakan Bahwa Tuhan Sendiri Yang Datang Mempersembahkan Dirinya Untuk Menjadi Penebus Ditebus Kepada Siapa Bang Jumah Aku Dulu Menjawab Silahkan Nona Cantik Kita Untuk Apa Itu Korban Yang Banyak Banyak Firman Tuhan Aku Sudah Jemuh Akan Korban Korban Jantan Dan Akan Lemak Lemak Dari Anak Lembu Gemukan Darah Lembu Jantan Dan Domba Domba Dan Kambing Jantan Tidak Kusukai Basuhlah Bersih Ayat Ayat 16 Basuhlah Bersihkanlah Dirimu Jauhkanlah Perbuatan Perbuatan Yang Jahat Dari Depan Mataku Berhentilah Berbuat Jahat Nah Kenapa Yesus Menyerahkan Dirinya Untuk Untuk Di Kalib Untuk Menebus Manusia Dari Dosa Karena Dulu Dulu Pada Zaman Perjanjian Lama Memang Yang Dipersembahkan Adalah Korban Korban Ya Tetapi Kenapa Yesus Sekarang Yang Menjadi Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Untuk Menebus Manusia Dari Dosa Karena Manusia Ini Sudah Penuh Dengan Dosa Tidak Bisa Lagi Diperdamaikan Dengan Allah Bagaimana Cara Memperdamaikannya Mangkanya Darah Yesus Yang Sucilah Yang Membersihkan Manusia Itu Dari Dosa Itu Bang Jumat Bang Handi Jadi Gini Bu Justru Ketika Anda Membawa Danta Ini Jangankan Darah Manusia Apalagi Darah Tuhan Darah Hewan Pun Tuhan Sudah Tidak Mau Sudah Capek Tuhan Itu Ingat Bu Ingat Korban Hewan Itu Diadakan Karena Untuk Menghapus Dosa Tuhan Tidak Mau Lagi Dengan Cara Apa Baca Nomor 16 Basuh Lah Bersihkan Lah Dirimu Jauhkan Perbuatan Perbuatan Yang Jahat Di Depan Mataku Berhentilah Berbuat Jahat Belajarlah Berbuat Baik Usahakanlah Keadilan Kendalikanlah Orang Yang Kejam Belah Hak Anak Yatim Perjuangkanlah Perkara-perkara Janda Tuhan Dammu Lagi Hewan Apalagi Kemudian Persembahan Darah Manusia Ibu Ibu Tidak Perlu Mempersembahkan Darah Hewan Kalau Ibu Tidak Melakukan Dosa Orang Yang Melakukan Persembahan Adalah Orang Yang Melakukan Dosa Setiap Kali Orang Itu Mempersembahkan Darah Hewan Berarti Dia Telah Melakukan Perbuatan Dosa Nah Tuhan Sudah Enggak Mau Berhenti Sudah Kau Berikan Korban Hewan Aku Enggak Mau Lihat Kau Menjadi Pendosa Menjadilah Orang Baik Pasul Tanganmu Bersihkan Dirimu Jangan Lagi Kau Berbuat Dosa Supaya Jangan Lagi Kau Berkorban Kenapa Tuhan Menghapuskan Dosamu Dengan Cari Solusi Bortobat Berikan Korban Bagaran Aku Sudah Muak Dengan Korban Korban Itu Semua Aku Mau Kalian Suci Bersih Nggak Perlu Ada Korban Loko Ini Tiba-tiba Perubah Mencuri Korban Manusia Lagi Sedangkan Hewan Aja Tuhan Sudah Muak Apalagi Mengorbankan Anak Maria Coba Direnungkan Itu Bu Silahkan Bu Kenapa Harus Darah Manusia Enggak Semua Semua Darah Darah Itu Kotor Tidak Bersud Tidak Suci Hanya Darah Yang Suci Yang Bisa Menebus Manusia Dosa Dan Itu Itulah Darah Yesus Silahkan Oke Ilmu Sebentar Ilmu Dari Saya Tidak Oke Bu Saya Tanya Dulu Ibu Ini Ibu Yang Cantik Dan Baik Hati Menurut Hukum Taurat Orang Yang Membatalkan Setitik Dari Hukum Taurat Dan Mengajarkan Kepada Orang Lain Apakah Darah Suci Ya Tidak Suci Kalau Sudah Melanggar Tidak Suci Yesus Apakah Mengajarkan Untuk Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Ketetapan Yang Ada Di Dalam Ya Atau Tidak Satu Titik Satu Yota Jangan Kau Robah Hukum Kata Yesus Berarti Paulus Salah Dengan Mengatakan Dengan Matinya Yesus Dia Telah Membatalkan Hukum Taurat Beserta Segala Ketetapan Yang Ada Di Dalam Ayo Simas Paulus Pak Paulus Mengatakan Hukum Gala Itu Ephesus 2 Nomor 15 Dengan Matinya Yesus Diatas Tiang Salib Dia Telah Membatalkan Hukum Berarti Darah Yesus Itu Darah Kotor Darah Yang Paling Kotor Malahan Masuknya Gini Itu Pak Kalau Kita Menerima Yesus Pasti Kita Melakukan Hukum Hukum Kata Yesus Jika Engkau Mengasihi Aku Menurut Hukum Hukum Tetapi Kalau Menuruti Hukum Seperti Orang Membunuh Jangan Mencuri Tapi Kalian Menolak Yesus Itulah Yang Dikatakan Batal Itu Salah Ibu Jadi Gini Yesus Sendiri Mengatakan Di dalam Matius 5 Nomor 19 Barang Siapa Yang Menyadakan Setitik Dari Hukum Tarak Meski Yang Paling Terkecil Dan Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Menempati Tempat Terendah Dalam Kerajaan Langit Nah Yesus Menjawab Sendiri Bahwa Akulah Yang Menyadakan Bukan Cuman Yang Terkecil Tapi Seluruh Ketetapan Yang Ada Hukum Tora Aku Batalkan Dan Aku Ajarkan Kepadamu Itu Menurut Paulus Itu Pitnahan Paulus Menurut Yang Ada Di Dalam Galatia 3 Nomor 13 Dan Juga Di Dalam Episus 2 Nomor 15 Nah Sekarang Kalau Anda Mengatakan Mengikuti Percaya Kepada Yesus Kalau Ibu Percaya Kepada Yesus Maka Tidak Akan Mungkin Anda Percaya Kepada Paulus Karena Yesus Mengatakan Yesus Mengatakan Barang Siapa Yang Tidak Barang Siapa Yang Meniadakan Meskipun Yang Paling Terkecil Dari Hukum Tora Dan Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Menempati Tempat Terendah Di Dalam Kerajaan Langit Ini Ajaran Yesus Berarti Yesus Mengatakan Jangan Kau Hilangkan Meskipun Yang Paling Terkecil Apalagi Mengajarkan Ke Anak Istrimu Ke Keluarga Ke Orang Lain Jangan Kau Kau Memajarkan Itu Kau 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 Menempati Tempat Terendah Dalam Kerajaan Langit Eh Tiba-tiba Paulus Datang Dengan Matinya Yesus Di Atas Tiang Salib Yesus Telah Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Ketetapan Yang Ada Di Dalam Berarti Yesus Mengajarkan Kepada Paulus Paulus Mengajarkan Kepada Milyaran Manusia Dengan Demikian Yesus Telah Membatalkan Hukum Taurat Tempat Terendah Di Dalam Kerajaan Langit Alias Neraka Ayo Mau Kemana Kita Pak Pak Gelat Ya 3 Ayat 24 Tari Pak Paulus Yang Mengatakan Hukum Taurat Itu Penuntun Sampai Datang Katanya Jadi Enggak Bisa Juga Dibatalkan Oke Oke Bu Apakah Kemudian Anda Menyembah Yesus Yes Apakah Kemudian Orang Orang Makan Babi Yes Apakah Orang Orang Kristian Tidak Bersenat Yes Ketika Mujudah Dipeluntun Kalau Semua Sudah Dibatalkan Begitu Enggak Kami Tidak Makan Babi Pak Yang Lain Itu Itu Urusan Mereka 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 Percaya Yesus Itu Katanya Untuk Apa Kau Memanggil Aku Tuhan 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 Kau Akanku Enyakkan Enyak Sekarang Anda Menuhankan Anak Maria Bukan Anak Maria Yang Saya Tuhankan Tapi Memang Tuhan Itu Sendiri Yang Awal Dan Yang Akhir Itu Dan Yang Akan Datang Yang Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Terdapat Di Dalam Matis 16 Ayat 27 Yesus Akan Datang Bersama Para Malaikanya Di Awan Semua Bangsa Akan Meratap Dia Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Bagaimana Siapa Kata Siapa Kata Matius Yesus Mengatakan Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Kok Matius Enak Kali Ngomong Kaya Gitu Dari Mana Matius Dapatkan Ilmu Itu Alkitab Itu Sudah Firman Tuhan Ini Kalau Sudah Membulat Kayak Begini Kambing Pun Anda Katakan Itu Coklat Namanya Sari Man Itu Sudah Sudah Sesat Saudariku Saudariku Anda Mengatakan Itu Perkataan Matius Yesus Berkata-kata Aku Tidak Berkata-kata Dari Diriku Sendiri Apa yang Aku Berkata Berkata Bapak Untuk Aku Sampaikan Anda Percaya Yang Mana Pak Quran 10 Ayat 94 Kata Allah Hai Muhammad Jika Tau Ragu Dengan Firman Yang Kami Turunkan Bertanyalah Kalian Kepada Yang Membaca Alkitab Sebelum Al-Quran Yaitu Pengikut Yesus Jadi Kilan Itu Pak Harus Bertanya Sama Pak Yang Baca Alkitab Bukan Merombak Bukan Kalau Kamu Ragu Kami Gak Ragu Jadi Gak Nanya Kan Kalian Disuruh Untuk Mempertanya Kepada Yang Baca Alkitab Bukan Mekritik Kalian Tengok Dulu Tunggu Dulu Kalau Memang Allah Itu Alam Maha Besar Seharusnya Allah Itu Tidak Menulis Di Dalam Al-Quran Bertanya Kepada Yang Baca Alkitab Kalau Memang Allah Itu Memang Allah Yang Hebat Seharusnya Dia Tahu Bahwasanya Alkitab Itu Palsu Jadi Tidak Mungkin Harusnya Dibilang Tuhan Itu Bertanyalah Kepada Yang Baca Alkitab Kalau Memang Palsu Alkitab Ini Berarti Kalau Allah Mengatakan Seperti Itu Berarti Allah Itu Nol Berarti Mau Maha Tuasa Gini Bersanya Gini Ayat Itu Konteks Menjelaskan Justru Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Itu Tidak Ragu Terhadap Kebenaran Al-Quran Yang Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Pertanyakan Disini Apakah Betul Aku Ini Nabi Apakah Betul Aku Ini Rasul Kok Saya Bisa Tiba-tiba Mendapatkan Yang Seperti Ini Makanya Dia Bertanya Kepada Istrinya Kepada Kepada Waraka Ini Apa Yang Terjadi Dengan Diri Saya Itulah Makanya Allah Mengatakan Bertanya Kepada Orang Yang Membaca Kitab Sebelum Engkau Apa Sebabnya Dia Suruh Bertanya Disebabkan Karena Kitab-kitab Terdahulu Menubuatkan Beliau Nah Tetapi Al-Quran Menjelaskan Di Dalam Surah Ali Imran Ayat 71 Allah Menyatakan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Bahwasanya Orang-orang Terdahulu Itu Diberi Kitab Kepada Mereka Tetapi Mereka Mencampur Adukkan Antara Hak Dan Yang Batil Dan Poinnya Kemudian Adalah Apa Dikatakan Oleh Allah Disana Bilbatili Wataktum Al-Hakwa Antum Sallam Jadi Dikatakan Begini Wahai Ahli Kitab Mengapa Kau Mencampur Adukkan Kebenaran Dan Kebatilan Dan Kamu Menyembunyikan Kebenaran Padahal Kamu Mengetahui Ini Sudah Sering Saya Katakan Menyembunyikan Kebenaran Itu Nah Sekarang Al-Quran Rasulullah Muhammad Sallam Mengatakan Orang-orang Ahli Kitab Itu Mengenal Muhammad Sama Seperti Mengenal Anaknya Sendiri Tetapi Faktanya Al-Quran Mengatakan Mereka Menyembunyikan Kebenaran Kalau Itu Terjadi Ini Keliru Al-Quran Maka Tentu Ibu Darni Bisa Menunjukkan Kepada Saya Segala Firman Yang Yesus Terima Dari Tuhan Tunjukkan Ke Saya Ada Enggak Segala Firman Yang Engkau Berikan Kepada Aku Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Mana Segala Firman Itu Yesus Mengatakan Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Yang Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Untuk Aku Sampaikan Dan Aku Katakan Aku Sampaikan Artinya Yesus Menyampaikan Seabrek Firman Tuhan Tidak Bercampur Dengan Perkataan Pribadinya Apalagi Bercampur Dengan Penulis Apa Perkataan Penulis Kitab Sudara Mana 100% Firman Yang Yesus Terima Itu Mana Yang Tidak Bercampur Dengan Tulisan Markus Matius Yohannes Petrus Paulus Mana Kitab Itu Al-Quran Mengatakan Kamu Menyembunyikan Kebenaran Padahal Kamu Mengetahui Kalau Ibu Bisa Menunjukkan Kemurnian Firman Tuhan Yang Yesus Terima Maka Al-Quran Gugur Tapi Kalau Ibu Tidak Bisa Menunjukkan Segala Firman Yang Engkau Berikan Kepada Aku Sampaikan Kepada Mereka Dan Firman Yang Kau Berikan Kepada Aku Tidak Aku Ucapkan Dari Sendiri Melainkan Darimu Yang Telah Mengutus Aku Mana Firman Itu Supaya Gugur Ini Al-Quran Tapi Kalau Ibu Hanya Menyajikan Surat Matiu Surat Paulo Surat Markus Ini Justru Membuktikan Al-Quran Bahwa Firman Yang Diterima Yesus Sampai Hari Ini Masih Disembunyikan Silahkan Pak Kan Kita Sudah Tahu Ya Di Al-Quran Juga Isha Masih Itu Datangnya Dari Roh Kalem Dan Firman Allah Nah Di Dalam Alkitab Juga Yesus Itu Datang Dari Roh Kalem Dan Firman Allah Apalagi Yang Mau Diragukan Dengan Dia Nah Manusia Yang Mencatat Di Dalam Alkitab Ini Adalah Manusia Pilihan Pilihan Tuhan Dia Semarangan Itu Yang Nulis Itu Bisa Bisa Tersusun Rapi Mulai Dari Penciptaan Sampai Akhir Zaman Bayangkan Itu Baik Kalau Begitu Ibu Tolong Tunjukkan Ketika Yesus Mewanti Mewanti Wanti Dan Wanti Wanti Agar Pengikutnya Waspada Kepada Serigala Yang Nyamar Seperti Domba Banyak Serigala Yang Datang Menyamar Seperti Domba Tolong Tunjukkan Siapa Serigala Serigala Yang Nyamar Domba Itu Kan Dibilang Waspadalah Kepada Nabi Nabi Palsu Siapa Nabi Palsu Itu Siapa Nabi Palsu Itu Itulah Yang Merombak Hukumnya Hukum Sepuluh Itu Harus Ditegakkan Di Muka Bumi Ini Coba Tengok Nabi Nabi Palsu Jangan Ada Ilah Lain Di Hadapanku Masih Tegak Aku 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 Hukum Keempat Ingat Dan Kuduskan Hari Sabat Hari Namanya Engkau Bekerja Tetapi Hari Sabat Adalah Hari Sabat Tuhan Alamu Kenapa Kristen Yang Lain Mengganti Menjadi Hari Minggu Apa Allah Kalian Kalau Kalian Berani Mengganti Hukumnya Sementara Tuhan Itu Mengatakan Satu Titik Satyata Jangan Koroboh Kalau Hari Sabat Itu Hari Apa Hari Sabtu Hari Minggu Siapa Itu Urusan Mereka Itulah Yang Dienyahkan Yang Menggantikan Hukum Jadi Gereja Hari Minggu Itu Dienyahkan Ya Ya Itu Kata Yesus Bukan Kataku Terang Gedein Suara Hai Kristen Kristen Yang Pergi Gereja Hari Minggu Kalian Akan Dienyahkan Dari Yesus Silahkan Boleh Ulang Kata Kata Saya Tidak Boleh Begitu Penghakiman Itu Hakim Adil Hakim Yang Adil Menentukan Bukan Saya Kita Hanya Disini Beneram Baru Sang Idu Ngomong Bahwa Yang Meruk Sabah Saya Tidak Takut Sebenaran Ibu Adven Coba Ngomong Aja Bu Diluar Adven Mas Neraka Silahkan Jangan Adven Itu Hanya Nama Itu Yang Membuat Itu Manusia Tetapi Tuhan Itu Tidak Mempunyai Agama Ibu Menyerang Ibu Menyerang Hari Jumat Tapi Ibu Menyayangi Hari Minggu Ibu Melaksanakan Hari Sabtu Ibu Mau Kemana Tidak Saya Tidak Menyayangi Yang Lelang Saya Hanya Tur Perintah Kalau Disuruh Mengunduskan Hari Sabat Saya Mengunduskan Hari Sabat Jangan Saya Lari Ke Senin Selasa Ramuh Gimana Nasibnya Sekali lagi Bu Gimana Nasibnya Miliaran Orang Pergi Gereja Hari Minggu Nasibnya Gimana Kan Kata Kalian Disitu Nyahlah Kau Dari Hadapanku Kan Kata Yesus Hai Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Jadi Mereka Orang Jahat Sesuai Dengan Perintah Tuhan Sesuai Dengan Miliaran Loh Tidak Tidak Takut Oke Yang Lain Sudah Gugur Bu Ya Udah Keneraka Tinggal Advent Lagi Kita Buktikan Advent Mungkin Raka Di Keluaran 20 Hukum Pertama Jangan Ada Sembahan Lain Di Hadapanku Yes Apakah Yesus Itu Adalah Bapak Itu Sendiri Iya Yesus Itu Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Dan Tuhan Kebumi Menjadi Manusia Melalui Perawan Maria Yang Suci Itulah Namanya Yesus Di Muka Bumi Kita Buktikan Bahwa Ibu Mengganti Ila Sembahan Musa Dengan Yesus Kristus Sembahan Kristen Kita Buktikan Serang Aku Serang Aku Kayak Gini Bermantap Kita Buktikan Ya Oke Ketika Yesus Mengatakan Hidup Kekal Itu Adalah Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Yang Benar Posisi Yesus Di Sana Sebagai Apa Yesus Posisinya Masih Di Dalam Bumi Di Bumi Manusia Manusia Yang Satu Satunya Tuhan Yang Benar Itu Siapa Satu Satunya Tuhan Yang Benar Itu Adalah Yahweh Yang Berada Di Kerajaan Surga Yahweh Ini Mau Nggak Dia Disandingkan Dengan Sumbahan Lain Tidak Mau Tidak Terus Yang Tadi Manusia Ini Anda Sandingkan Dengan Dia Bukan Manusia Bukan Disandingkan Hanya Yesus Yang Turun Ke Bumi Rohnya Allah Kalem nya Allah Itu Firman Allah Itu Diturunkannya Ke Bumi Makanya Dibilangnya Di Dalam Musa Keluaran Aku Mengutus Aku Kepadamu Katanya Nah Yesus Selain Diutus Allah Allah Itu Sendiri Mengutus Aku Mengutus Aku Kepadamu Itu Bukan Yesus Bu Itu Bukannya Kita Buktikan Bahwa Ibu Menggantikan Ilahnya Nabi Musa Dengan Yesus Yesus Itu Manusia Ketika Dia Mencari Manusia Dia Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Lalu Bagaimana Caranya Yesus Itu Menjadi Tuhan Ya Memang Di bumi Ini Dia Tidak Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Oke Utusan Dia Ditorangkan Allah Sekarang Bagaimana Caranya Dia Membuat Dirinya Menjadi Tuhan Sementara Dia Adalah Manusia Setelah Dia Kembali Kepada Tatanya Makanya Dibilangnya Aku Dan Bapak Satu Sekarang Dia Kan Berada Di Surba Kalau Dia Hanya Manusia Biasa Kalau Dia Hanya Nabi Dia Akan Mati Dan Masih Tinggal Di Dalam Bumi Yang Saya Tanya Sisi Kemanusia Yang Tidur Makan Itu Mana Sekarang Itu Sisi Kemanusia Di Bumi Waktu Dia Di Bumi Sisi Kemanusia Setelah Dia Bangkit Ke Surga Itu Mana Kalau Sudah Dia Bangkit Ke Surga Dia Sudah Menjadi Pencipta Sudah Kemal Berarti Anak Manusia Anda Jadikan Menjadi Tuhan Itu Namanya Ida Lain Bukan Anak Manusia Itu Gelarnya Sewaktu Di Bumi Dia Menjadi Manusia Itu Gelar Itu Gelar Atau Fakta Dia Manusia Ya Memang Fakta Dia Manusia Berapa Persen Dia Manusia 100% Manusia Di Bumi Berarti Dia Bukan Tuhan Di Bumi Di Bumi Sekarang Kita Bicaranya Ini Sekarang Kenapa Dia Turun Ke Bumi Berarti Ibu 100% Manusia Ini Ketika Dia Di Bumi Ternyata Di Surga Dia Bisa Menjadi Tuhan Gitu Maksudnya Bukan Menjadi Tuhan Memang Dari Awal Dia Sudah Menjadi Tuhan Makanya Dibilang Akulah Alfa Dan Omega Akulah Yang Awal Dan Akhir Yang 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 Datang Emangnya Ada Allah Yang Akan Datang Selain Yesus Ada Sekarang Gini Ketika 100% Manusia Ini Adalah Manusia 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 Dan Manusia Seperti Apa Kemudian 100% Manusia Bukan Bukan Menjadi Tuhan Kan Orang Bapak Yang Selain Memahami Ibu Tadi Ini Kan Dia Manusia 100% Ibu 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 Artinya Setelah Dia Terangkat Ke Sorga Ada Proses Dari Manusia Menjadi Tuhan Bukan Proses Dia Kembali Ketak Tanya Kembali 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 Ini Kemudian Butuh Proses Loh Apa Bapak Enggak Percaya Alam Maha Besar Justru Karena Itulah Saya Percaya Dia Bukan Manusia Karena Dia Maha Besar Ya Kalau Alah Di Surga Memang Tidak Manusia Pak Dia Ke Bumi Itu Hanya Diutus Sebagai Manusia Menembus Manusia Dari Dosa Nah Yang Sekarang Yang Saya Cari Adalah Anak Maria Yang Pernah Netek Ke Ibunya Itu Mana Anak Maria Yang Pernah Menetek Ke Bumi Itu Sudah Mati Kemarin Dia Sudah Mati Dan Bangkit Lagi Yang Bangkit Ini Tuhan Atau Manusia Sudah Jelas Yang Bangkit Ini Tuhan Makan Ikan Goreng Tetapi Tetapi Masih Dia Sempat Menunjukkan Jati Dirinya Kepada Inilah Yang Dimaksud Anda Menggantikan Ilah Lain Dengan Ilah Yang Diperkenalkan Musa Tapi Itulah Alah Kami Oh I Itu Alah Orang Kristen Makan Saya Katakan Adven Pun Keneraka Tadi Kan Yang Lainnya Sudah Keneraka Adven Pun Masuk Keneraka Karena Ternyata Yang Bang Ibu Yang Bangkit Dari Kematian Itu Ternyata Adalah Tuhan Kan Iya Kan Makan Ikan Goreng Bener Kan Iya Iya Kan Tapi Kenapa Ketika Dia duduk Di atas Surga Masih Duduk Di samping Kanan Sebagai Anak Manusia Kan Dia kan Di bumi Gelarnya Anak Manusia Tetap Dibuat Dia gelarnya Anak Manusia Makanya Dibilang Anak Manusia Bersama Para Malaikanya Akan Datang Di Awan Awan Semua Bangsa Akan Meratap Yesus Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Tidak Dibilang Allah Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Para Nabi Akan Membalas Perbuatan Orang Tidak Demikian Tetapi Karena Yesus Ada Tuhan Yang Berkuasa Hanya Dia Yang Berhak Untuk Membalas Setiap Perbuatan Orang Ibu Dapat Ilmu Itu Dari Mana Ilmu Ada Matis 16 Ayat 27 Ada Dari Dengarkan Bu Dengarkan Segala Firman Yang Engkau Berikan Kepadaku Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Berarti Yang Disebut Firman Ini Yang Tidak Ada Perkataan Berfirman Yesus Atau Yesus Berkata Kalau Ada Tulisan Di dalam Sebuah Buku Yang Mengatakan Yesus Berkata Maka Yakinlah Itu Bukan Firman Tuhan Tetapi Tulisan Atau Karya Tulis Yang Ditorehkan Di Atas Kertas Menceritakan Tentang Yesus Sementara Derajat Firman Tuhan Yang Diterima Oleh Yesus Adalah Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Oleh Karena Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Maka Tidak Ada Kata Pengantar Berkatalah Yesus Kalau yang ada Tulisan Berkatalah Yesus Itu Itu Orang Lain Yang Menceritakan Tetapi Yang Dituliskan Itu Bukan Firman Tuhan Tetapi Sebuah Sebuah Keadaan Yang Dia Lihat Tentang Yesus Dan Pengajaran Yesus Yang Dikatakan Firman Tuhan Adalah Yang Yesus Terima Tidak Berasal Dari Dirinya Sendiri Berarti Tidak Ada Perkataan Yesus Berkata Tinta Merah Kemudian Tidak Begitu Firman Tuhan Itu Kenapa Karena Setelah Menorehkan Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Sementara Matius Matius Berkata Begini Yesus Berkata Berarti Kitab Ibu Bukan Firman Yang Yesus Terima Dari Tuhan Terus Buku Yang Bukan Firman Dari Tuhan Anda Jadikan Sandaran Keyakinan Untuk Menggantikan Ilahnya Musa Dengan Embel Embel Ilahnya Musa Menjadi Manusia Dimana Yesus Mengatakan Itu Mana Kitabnya Mana Kitab Itu Opa Opa Oma Kitab Ulangan Ini Perjanjian Lama Tulisan Musa Disana Allah Akan Membalas Ulangan 18 Ayat 19 Allah Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Sementara Di Dalam Matius Itu Tadi 16 Ayat 27 Dikatakan Yesus Akan Datang Untuk Membalas Setiap Perbuatan Orang Jadi Yang mana Yang benar Yang manalah Yang membalas Setiap Perbuatan Orang Ini Kelak Bagi manusia Matius Matius 27 Yang benar Itu Adalah Perkataan Yesus Bu Perkataan Yesus Ada Di Dalam Yohanes 12 48 Bukan Perkataan Matius Yang Benar Adalah Perkataan Yesus Bukan Perkataan Matius Yesus Mengatakan Gini Barang Siapa Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Itulah Yang Menjadi Hakimnya Pada Akhir Zaman Bukan Firman Yang Dituliskan Oleh Lukas Oleh Matius Oleh Markus Tapi Perkataan Yesus Sendiri Yang Mengatakan Barang Siapa Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Kukatakan Kenapa Demikian Karena Firman Yang Yesus Katakan Bukan Dari Dirinya Sendiri Melainkan Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk Ia Sampaikan Aku Telah Menyampaikan Segala Firman Yang Kau Berikan Kepada Mereka Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Melainkan Apa Yang Kukatakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Bapak Untuk Aku Sampaikan Ini Dia Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Itulah Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Zaman Jadi Kalau Ibu Yes Dan Amin Islam Kristen Akan Dihadapkan Kepada Yesus Dalam Penghakiman Tuhan Penghakiman Allah Subhanahu Sala Penghakiman Kadir Rabbul Jalil Yesus Akan Ditanyai Orang Orang Ini Diantara Mereka Yang Menuhankan Kamu Wahai Yesus Adakah Engkau Mengatakan Kepada Mereka Agar Menuhankan Kepadamu Coba Semua Manusia Akan Menjadi Saksi Dihadapan Yesus Adakah Ini Ibu Darni Kau Ajarkan Menyembah Kepadamu Apa Kata Yesus Aku Sudah Mengatakan Kepada Dia Barang Siapa Mengolak Aku Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Terlaku Katakan Itulah Firman Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Zaman Aku Mengatakan Diriku Sabar Sabar Aku Mengatakan Firman Sangat Jelas Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Tetapi Ibu Darni Masih Percaya Kepada Perkataan Diluar Daripada Aku Aku Sendiri Tidak Berani Mengatakan Itu Tapi Ibu Darni Percaya Kepada Orang Yang Tidak Pernah Menerima Firman Darimu Dia Hanya Menulis Berdasarkan Hasil Penyelidikan Sementara Aku Mengatakan Yang Menolak Ku Tidak Menerima Perkataanku Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Itulah Yang Menjadi Hakim Pada Akhir Zaman Sekarang Ibu Darni Pegangan Tangan Dengan Bang Suma Maju Ke Meja Penghakiman Darni Ditanya Kamu Menuhankan Aku Bang Suma Kamu Menuhankan Aku Tidak Yang Lolos Di Penghakiman Saya Karena Yus Tidak Pernah Mengajarkan Sembal Aku Aku Tuhan Ibu Darni Tidak Lolos Kamu Akulah Tuhan Musa Dimana Aku Ajarkan Itu Ayo Aku Ya Pak Silahkan Silahkan Lukas 24 Jika Engkau Tidak Percaya Kata Yesus Jika Engkau Tidak Percaya Bahwa Aku Adalah Dia Matilah Bang Jumat Dalam Dosamu Oke Gimana Itu Ya Akulah Dia Siapa Ya Aku Jika Engkau Tidak Percaya Bahwa Aku Yesus Aku Itu Yesus Aku Adalah Dia Dia Itu Yahweh Matilah Bang Jumat Dari Mana Ibu Mengatakan Dia Adalah Yahweh Dari Mana Ibu Dari Dari Mana Anda Mengambil Kesimpulan Dia Itu Adalah Yahweh Kan Bapak Bapak Lihat Itu Dia Itu Garis Besar Huruf Besar Itu Kalau Hanya Kata Ego Emi Yohannes Juga Mengatakan Itu Bahkan Paulus Juga Mengatakan Ego Emi Akulah Dia Akulah Dia Bukan Cuman Yesus Yang Mengatakan Itu Tapi Apakah Kemudian Ketika Ada Kata Dia Disitu Berarti Merujuk Kepada Tuhan Tidak Ketika Ditanya Siapa Yang Menyembuhkan Orang Ini Akulah Dia Siapa Yang Disebut Anak Yusuf Tukan Kayu Akulah Dia Siapa Orang Dari Nasaret Akulah Dia Loh Kenapa Jadinya Ketuhan Ini Perspektif Ibu Karena Pingin Kali Menuhankan Anak Maria Padahal Tidak Seperti Itu Adanya Ibu Bantas Saya Dengan Data Silahkan Begini Pak Masalah Nanti Kita Berdua Masuk Surga Atau Enggak Kita Tunggulah Pengadilan Itu Enggak Bisa Gitu Selama Masih Ada Kesempatan Jangan Memperbodoh Diri Cari Keselamatan Itu Keselamatanku Ada Di Dalam Yesus Dengan 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 Jawab Dulu Silahkan Abang Baca 14 Saya 6 Yohana Dibilang Kalau 14 Saya 6 Silahkan Silahkan Bacakan Saya Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Yes Ada Datang Kepada Bapak Siapa Yang Menjadi Tujuan Disana Bang Kalaupun Abang Bilang Tadi Kalaupun Abang Bilang Tadi Abang Pertai Saya Percaya Dia Nabi Jalan Yang Diajarkan Adalah Menyembah Kepada Tuhan Yang Musa Kebenaran Yang Diajarkan Adalah Dia Utusan Tuhan Bukan Tuhan Hidup Yang Diajarkan Adalah Setiap Orang Yang Percaya Tuhannya Yesus Adalah Tuhan Satu Satunya Dan Yesus Adalah Utusan Tuhan Yang Benar Maka Itulah Hidup Tidak Ada Yang Sampai Kepada Tuhannya Yesus Kalau Tidak Mengikuti Ajaran Yesus Selesai Tapi Apakah Menyembah Yesus Itu Adalah Jalan Yang Diajarkan Yesus Jawab Saya Dan Yesus Berkata Aku Dan Bapak Adalah Satu 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 Karena Di Dalam Yohanes Delapan Yohanes Delapan Nomor 16 Sampai Nomor 18 Aku Dan Bapak Adalah Dua Mana Yang Benar Yohanes Berapa Bang 18 Yohanes Delapan Nomor 16 17 18 Dan Setirus Aku Dan Bapak Adalah Dua Mana Yang Benar Akulah Jalan Yes Akulah Kebenaran Yes Akulah Hidup Yes Yang Jelas Jalan Selamat Cuman Ada Yesus Betul Benar Sekali Saya Aminkan Itu Yes Betul Sekali Yes Makanya Tadi Saya Ajarkan Kepada Anda Persembahkan Persembahan Yang Diperintahkan Musa Kenapa Anda Tidak Ikuti Jalan Itu Kenapa Ayo Saya Tanya kepada Saudara Yesus Memberikan Jalan Ajaran Yaitu Persembahkan Persembahan Yang Diperintahkan Musa Kenapa Anda Ikuti Itu Jalan Yang Ditunjukkan Oleh Yesus Ayo Ayo Saudaraku Silahkan Kenapa Anda Tidak Mengikuti Jalan Yang Yesus Tunjukkan Itu Persembahkan Persembahan Yang Diperintahkan Oleh Musa Kenapa Anda Mengikuti Kenapa Justru Kami Yang Islam Yang Mengikuti Itu Kenapa Justru Kami Yang Islam Yang Ngikuti Ayo Itu Perjanjian Lama Yesus Mengatakan Di dalam Lukas 17 Nomor 16 Lebih muda Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Setitik Dari Perjanjian Lama Itu Dihilangkan Ayo Katanya Yesus Itu Jalan Kebenaran Dan Hidup Ayo Jaminan Keselamatan Jamin Keselamatannya Itu adalah Dengarkan Di dalam Yohana 10 Nomor 27 Aku Mengenal Pengikutku Pengikutku Mengenal Aku Mereka Mengikuti Aku Dan Mereka Mendengarkan Aku Dan Mengikuti Aku Instruksinya Lakukan Persembahan Yang Diperintahkan Oleh Nabi Musa Kamu Sudah Mendengarkan Itu Perkataan Itu Anda Sudah Memperhatikan Itu Atau Justru Anda Memperhatikan Persembahan Kepada Dewa Molok Kami Cuma Membantu Ini Kami Tidak Memaksakan Ini Kitab Sudah Yang Mengajarkan Kami Hanya Meluruskan Dan Mengarahkan Anda Mau Terima Silahkan Anda Menolaknya Ya Pikirkan Sendiri Ayo Bu Ayo Bu Darni Genggam Tangan Saya Bu Saya Kena Ripot Lagi Saya Salah Dikit Ngomong Kena Ripot Aduh Capek Masih Ada Waktu Untuk Menemukan Kebenaran Itu Pesannya Ibu Darni Bang Jumah Apa Saudariku Yang Bayi Hati Silahkan Bagaimana Saya Mau Meninggalkan Yesus Sementara Yesus Sekarang Menunggu Kami Umat Kristen Yang Tunggu Dulu Satu Menit Bagaimana Saya Mau Berhianat Kepadanya Sekarang Dia Menunggu Kami Di Kerajaan Surga Kami Akan Bertemu Dengan Dia Sementara Orang Bang Jumah Kalau Surga Tidak Bertemu Dengan Allah Bagaimana Saya Mau Milih Bertemu Yesus Oh Bu Dimana Yesus Kemudian Menjanjikan Surga Bagi Penyembah Penyembah Ada Aku Adalah Kebangkitan Dan Hidup Siapa Yang Percaya Kepadaku Akan Hidup Walaupun Sudah Mati Berarti Aku Kalau Sudah Mati Kalau Aku Percaya Kepadanya Dan Menuruti Perintah Perintah Yang Sepuluh Hukum Tadi Maka Maka Aku Akan Dibawa Kekerajaannya Dan Bertemu Dengan Baik Baik Menjua Dan Bertemu Dengan Allah Disurga Kan Tunggu Dulu Dimana Yesus Menjanjikan Surga Bagi Penyembah Penyembahnya Itu Dimana Ada Ayatnya Loh Yesus Sekarang Yesus Sekarang Berada Di Kerajaan Surga Berkuasa Buset Aduh Terlalu banyak Hayalan Bu Dengarkan Saya Ada Ayatnya 28 18 Yesus Berkuasa Di Bumi Dan Surga Ibu Dengarkan Saya Di Dalam Kitab Yang Anda Pegang Hari Ini Sangat Jelas Dikatakan Dan Aku Mendengar Jumlah Mereka Yang Dimateraikan Itu 144 000 Yang Telah Dimateraikan Dari Semua Suku Keturunan Israel Dari Suku Yehuda 12 Dari Suku Ruben 12 Dari Suku Gad 12 Dari Suku Asher 12 Dari Suku Natani 12 Dari Suku Manasih 12 Dari Suku Simeon Lalu Lewi Lalu Iskar Itu 12 Simeon 12 Suku Suku Batak Dimana Tertulis Di Kitab Suci Anda Tidak Terhitung Banyaknya Yang Masuk Kedalam Kerajaan Surga Yang Tidak Manusia 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 Pilihan Contohnya Seperti Nabi Yang Mati Martir Itu Tapi Bang Jumah Masih Masih Terhitung Yang masuk Kedalam Kerajaannya Mangkanya Kan Luas Itu Ada Ayaknya Di Dalam Alkitab Ini Luas Apa Itu Kerajaan Surga Yang Saya Tanya Yang Lanjut Mang Yang Saya Minta Kan Penyembah Penyembah Jaminannya Mana Kalau Ini Kan Jelas 114 Bukan Ada Jamin Islam Islam Dijamin Surga Di Dalam Al Quran Surah Al Muminun Ayat Pertama Sampai Kepada Ayat 13 Sangat Jelas Nah Sekarang Kristen Mana Jaminannya Penyembah Yohannes 14 Yohannes 14 Saya 2 Sampai 3 Yohannes 14 Itu Membahas Apa Janganlah Gelisah Hatimu Ini Mau Disini Bukan Kepada Kristen Ini Kepada Pengikutnya Bani Israel Jangan GR Anda Israel Itu Tersebar Seluruh Penjuruh Itu Menurut Tanggapan Ibu Israel Itu Keturunan Yaakob Bani Israel Keturunan Yaakob Ya Gimana Bung Jumat Kristen Itu Sebutan Untuk Siapa Sebutan Pengikut Paulus Malam Jumat Lalu Lalu Siapa Kristen Itu Adalah Pengikut Kristus Kata Siapa Pantas Kata Siapa Kata Siapa Siapa Bung Kata Siapa Sambung Yang Bung Gak Nyang Bagaimana Kisah Pera Rasul 24 Nomor 5 Paulus Itu Dari Sekte Nasrani Itu Baru Betul Baca Dulu Yohannes 14 Nya Dua Di Rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Kan Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Oke Oke Mari Kita Buktikan Untuk Menjadikan Tempat Bagimu Mari Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menjadikan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempat Supaya Tempat Dimana Aku Berada Ini Ucapan Siapa Dengar Islam Itu Yang Ada Justru Masuk Neraka Dulu Semuanya Dengarkan Saya Tau Ini Ucapan Yes Gak Bisa Berhenti Juga Mulutnya Ini Ini Ucapan Yesus Kepada Siapa Kepada Pengikutnya Ada Kristen Disini Anda Jujur Dulu Kristen Saya Pengikut Yesus Dengarkan 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 Kalian Jangan Terlalu Jauh Limpi Eh Terserah Mengikut Yesus Dengarkan Dengarkan Anda Mengatakan Di Yohannes 2 Itu Untuk Kristen Di Rumah Bapakku Eh Dengarkan Sabar Bait Tuhan Artinya Betel Atau Bait Suci Di Rumah Bapakku Artinya Bait Baitel Ya Baitel Atau Rumah Tuhanku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Sekarang Bisa Orang Kristian Masuk Ke Baitul Ke Rumah Allah Ye Heskil 449 Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Tidak Seorang Pun Dari Orang Orang Asing Yang Hatinya Dan Daging Kulup Tidak Disunat Boleh Masuk Kedalam Rumah Ketempat Kudus Ya Setiap Orang Asing Yang Di Tengah Tengah Israel Kira Kira Orang Yang Tidak Bersunat Ini Bisa Kalau Di Dunia Saja Orang Tidak Bersudah Eh Bung Bung Kalau Di Bung Kalau Di Dunia Saja Orang Tidak Bersudah Tidak Boleh Masuk Ke Dalam Rumah Tuhan Apalagi Di Surga Tempat Cuci Membahas Terlalu Dalam Oh Harus Terlalu Tipis Harus Terlalu Tipis Harus Kayak Gitu Di Dunia Saja Eh Dengarkan Di Dini Saja Anda Ditolak Jangan 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 Curhat Bung Di Dunia Aja Anda Ditolak Bagaimana Di Surga Kita Berbicara Sunat Itu Soal Fisik Baru Berbicara Barusan Tadi Ibu Darni Mengatakan Gini Selain Adven Selain Adven Selain Selain Sahabat Selain Orang Sahabat Diluar Sahabat Semua Itu Keneraka Dan Itu Yang Menjadi Alasan Tanya Tuhan Yesus Yang Menjamin Mana Jaminannya Untuk Jaminannya Tunjukkan Ke Saya Ingat Matius Dengarkan Matius 23 Dengarkan Matius 23 Nomor 15 Kristen Itu Adalah Orang Neraka Bang Jumah Roma 7 Ayat 12 Galatia 2 Nomor 14 Kristen Itu Adalah Orang Yang Hidup Secara Kafir Orang Kafir Najis Masuk Kedalam Surga Roma 7 Ayat 12 Hukum Ke 10 Perintah Allah Itu Mengandung Prinsip Prinsip Yang Mengikat Semua Manusia Sepanjang Masa Jadi Hukum Taurat Adalah Kudus Dan Perintah Ini Juga Adalah Kudus Benar Dan Baik Jadi Siapa Yang Melakukan Hukum Itu Yang Bisa Berkenan Kebaik Suci Bukan Hanya Kata Sunat Tapi Bercabur Ada Orang Yang Tidak Bercabur Tapi Melakukan Kebaikan Mana Yang Boleh Itu Mas Tidak Ada Yang Boleh Makanya Bertaubat Kalau Melakukan Kesalahan Bertaubat Mencuri Bertaubat Tapi Yang Pasti Perjanjian Tuhan Perjanjian Gekalnya Adalah Sunat Itu Ata Kristen Tidak Lakukan Sunat Lakukan Hatimu Katanya Sunat Petit Sunat Junat Ada Hayat Ada Hayatnya Yang Yangan Dicampur Yang Dicampur Perjanjian Lama Sama Surat Taurus Tidak Nyambung Sudara 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 Belum Bisa Menunjukkan Jaminan Anda Juga Anda Juga Tidak Membaca Satu Anda membaca kitab kejadian sampai Wahyu disini kita berjalan melalui Alkitab kalau kita kejadian dia tuh jadinya kejadian sampai Wahyu disini itu bisa empat tahun siang gini saya kasih 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 poin-poinnya aja supaya kalian itu bisa sehat sekarang jaminan Yesus kepada penyembahnya mana tunjukkan aja dulu aja dulu gini saja kalau kita mau berjalan menurut Alkitab tapi benar-benar Tunggu dulu nah ini dia ada ayatnya satu johanes dua ayat tiga dan empat barang siapa berkata aku mengenal dia mengenal Allah tetapi ia tidak menuruti perintahnya ia adalah seorang pendusta sama kayak Bang Jumah udah dibilang musuh orang-orang ikuti perintah Allah kok mana perintahnya mana perintahnya supaya manusia menyembah manusia menyembah Yesus mana perintahnya tidak ada Bu tidak ada di Bible itu mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sebagai Tuhan masih disuruh kembali dan juga liat dulu dan ilum ngomong dulu gitu ya Coba dicari lagi budar nih menurut itu dia yang baju apa itu kenapa hari Jumat lu dia dulu dan lain-lain dulu kamu diam-diam kamu jangan jadi saat kamu diturunkan wajah nomor 10 ya jangan jadi aku mencari ayat dulu ya mencari cari-cari cari 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 itu kamu orang siapa berkata aku mengenal Yesus tetapi dia tidak menuruti perintah Yesus ia adalah seorang pendusta perintah Yesus siapa tidak setitikmu dihilangkan dari hukum Taurat tidak tidak ada sepuluh langit dan bumi ini lenyap perintah Yesus siapa turuti perintah Yesus apa perintah Yesus kenalilah Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus sebagai putusan Tuhan banyak berjumat bukan ini nah silahkan johanes 15 ayat 10 kalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya itu dia berarti perintahnya mana perintah Yesus agar menyembah dirinya mana perintahnya itu yang sepuluh hukum tadi Bang Juma jangan membunuh jangan mencuri jangan mencuri coba baca dulu pertama itu jangan ada ilah-ilah lain coba apa maksudnya jangan ada ilah-ilah lain bu iya ilah-ilah lain ilah lain selain alamnya Ishak Abraham Ishak dan Yaakub oke Allahnya Ishak siapa sebentar Allahnya Ishak siapa sekarang kita coba dulu Allahnya Ishak Yaakub siapa Tuhan kak Ibu Derni siapa Tuhanku adalah Yahweh juga bukan Yesus udah merindu gantuan Tuhannya Ishak dan Yaakob siapa diulang lagi sekali lagi Yahweh Yahweh Tuhannya Tuhannya Ibu Derni siapa Tuhanku juga Yahweh berarti bukan Yesus Tuhan sudah kembali dia ke surga Yahweh dia dua lagi nih dua lagi nih diulang lagi diulang lagi bingung dia nih Tuhan Ibu Derni siapa Tuhan dan Ishak Abraham Ishak dan Yaakob Yahweh Tuhan Ibu Derni namanya siapa Yahweh juga berarti Yesus bukan Tuhan Yesus lah Yahweh apalagi mana datanya Yesus adalah Yahweh mana datanya yang salah itu Yesus lah Allah itu kalian yang selalu salah berarti Tuhan eh berarti Yahweh di surga itu punya fisik yang pernah disunat ya yang disunat itu kemanusiaannya di bumi ya Yesus itu Yahweh ya di bumi manusia loh manusianya yang disunat manusia disurga disurga manusia atau bukan di surga ya udah kembali roh udah menjadi Allah dia fisiknya mana fisiknya yang pernah disunat kembali satria baja hitam berubah berubah fisiknya Bu Bu Derni si segera terakhir Bu terakhir Bu fisiknya Yesus yang pernah disunat kemana fisiknya Yesus kan sudah mati di bumi loh Oh kuburan kosong kuburan kosong ya mau kuburan kosong yang penting manusia daging setelah kuburan bisa-bisa Bunda Maria melapor polisi hilangkan anaknya ini eh jangan dihilangkan Bu 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 jangan-jangan maria-kuburan ini enggak ada data tolonglah anak Maria jangan dihilangkan Bu tengok-tengokan di celebesi sudah perlu dijawab ini kenapa sulit ya sulit bukan sulit tapi anda bertanya itu itu pertanyaan-tanya menghujat menghujat bertanya kok menghujat kita ini diskusi kita ini harus membalap kebenaran jawab itu bukan menghujat mereka bertanya itu nggak apa-apa tadi yang menghujat sama Bu Darni itu yang harus perintah ya yang ditanya Bang rumah kan diskusi menyembah ya menyembah nah yang dibaca Bu Darni itu perintah perintah dan menyembah itu berbeda ya berbeda yang ditanyakan semua itu dimana ayatnya bahwa manusia itu disuruh menyembahnya nah itu perintah ini dulu benar-benar cinta ya ini dulu lalu berisik lanjut lanjut jadi tadi jaminan tadi udah jelas di Yohanes kebelas tadi eh aku jalan kebenaran dan hidup eh 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 tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku nah sekarang apakah sekarang apakah anda melalui Yesus jelas melalui Yesus Nah kalau begitu Yesus Oke mana ajaran mana ajaran Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya nah itu dia mana mana ayo ya cuman tidak minta dirinya di lembah eh 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 siapa bilang nggak ada sebabnya seperti itu berbahkan bahkan seluruh para nabi itu mengajarkan kalau manusia pun tidak bisa tidak mau menyembah ini aja bro kalau Tuhan tidak meminta dirinya disembah Kenapa kau sembah dia Tuhan kami tidak dengerin dulu pertanyaannya kalau Tuhan Yesus imu itu tidak minta disembah kenapa kau sembah dia sampai nyuruh kau itu kewajibanku itu aku manusia siapa ya nyuruh ya siapa yang nyuruh kau siapa yang nyuruh iya katanya nggak minta disembah Tuhan mau nggak minta disembah tapi kau sembah dia pertanyaannya sampai nyuruh kau Hai ayo diam tadi tadi katanya mengikuti perintah Yesus maka aku tanya mana percaya Yesus saya mengikuti Yesus saya Yesus dan saya jaminan kecelamatan saya cuman Yesus yang bergata aku namanya imam dokter ini kalau di muslim nggak ada di muslim nggak ada bro begini aja coba sebutkan harus kenapa yang anda lakukan tiap hari dengerin dulu apa yang anda lakukan tiap hari tentang ajaran Yesus coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini apa coba ada berapa di sejarah Yesus coba anda tunggu lho ikan dia coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini 12345 coba sebutkan berurutan nggak ada contohnya saya saya tidak marah saya dia saya mengasih saya akan ajaran Yesus itu ah wujud-wujud ajaran Yesus ajaran aku menjawab iya itu iya silahkan iya lu diam dulu kalau bisa jawab Ibu Darni yang jawab 111 hukum hukum pertama jangan ada padamu Allah lain dihadapanku tidak ada hal-hal lain saya tidak menyembahkan aku dulu kedua jangan membuat bagimu patung jangan menyembah patung Yesus jangan mempercayai jadi patung itu bisa mengampuni dosamu ke orang bengjumat jangan menunggu bu banyak patung di gereja bu bu banyak patung di gereja ada di gereja kami tidak ada patung di gereja kami tidak ada patung kalau orang bengjumat orang bengjumat pergi ke Mekah untuk datang membungkuk kepada batu itu dan mempercayai jika klien cium dosamu terhapus itu dilarang makanya dilarang jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun di darat di udara di laut ketiga jangan menyebut namanya sembarangan udah keempat udah saya lakukan saya hanya menyebut nama Allah sewaktu beribadah saja tidak bisa menyebutnya Tuhan bergantian ya coba sebutkan tata cara beribadah menurut Yesus silahkan ya tata cara menurut Yesus beribadah beribadah berlutut berdoa berlutut berdoa berlutut berlutut bisa bersujud eh Oh menyembah berhala juga bersujud ya jauh setelah mesak abinego menyembah berhala di suhu bayarkan bu kalau ibu ke gereja eh dengar dulu kalau ibu ke gereja bersujud kepala ibu nyangkut di meja bu ada meja di depan ibu bangku 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 eh menyembah itu juga menyembah itu menyembah berhala juga lho bu dengar dulu bu Yesus itu mengajarkan kan bersujud bagaimana ibu bersujud kalau ada meja ke depan ibu nyangkut kepala ibu bisa juga berdoa berkoal suruh kata Yesus bersujud bisa berdoa bagaimana bersujud ada bah ada meja nyangkut kepala eh kira bersujud itu hanya kepada Allah bersujud kepada berhala juga ada gerakannya bu gerakan dulu gerakan dulu Yesus seperti apa coba bangcelek itu hanya berbudak kami itu tidak diperbudak oleh aturan-aturan agama berbicara bukan pengikut Yesus terbukti berarti anda bukan pengikut karena itu akan barang siapa yang percaya kepada aku dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan nah meledakkan kenapa udah dibilang tadi anda bukan pengikut eh akhirnya ketahuan kami tidak tunduk kepada peraturan-peraturan ya emang kalian kan bukan pengikut Yesus Yesus mengatakan dalam Yohannes 14-12 jika kau percaya kepada aku maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan sujud dia dalam ibadah yang muncul yang terbaik bagaimana anda bisa sujud di depan anda jaraknya cuma 50 cm ada kemudian bangku mau pecah itu itu jidat mau pecah ya teori kalian aja kalau bersujud tapi lebih membunuh gimana apa diterima itu bersujud nggak boleh nggak boleh berdoa bertelut juga tapi tidak membunuh tapi minimal bersujud yang bersujud mau dikamar yang dikamar kami beribadah bukan diperhatikan seperti itu itu bohong kalau di kamar anda anda bersujud ibadah bohong yang bersih yang dikerima Tuhan untuk beribadah hati yang bersih jauhkan hatimu yang bagaimana anda bisa dikatakan hati anda bersih kalau anda menuhankan sosok sembahan yang juga menyembah kepada Tuhan bagaimana dengan suci berikutnya saya menderita anda mengatakan Yesus mayatnya bangkit menjadi Tuhan itu itu apa namanya itu itu dibilang hati yang suci gitu ada manusia mayat begitu dia bangkit dari kubur dia menjadi Tuhan eh ajaran apa ini Dewa Olog keasalnya tengok aja bahasanya kembali menjadi Tuhan kembali gimana ceritanya bu Yesaya 43 nomor 10 jelas sekali engkau lah saksi-saksi ku tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah belum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku eh ternyata ada tuh dibentuk menjadi mayat begitu dia bangun dari dari kubur jadi Tuhan dia Aduh dulu coba baca kisah dua nomor 36 kisah dua nomor tiga nambu ini udah sebelum kisah dua aku mau bertanya Bang Jumah ya boleh boleh sekarang aku tanya nama-nama Allahnya Isaac Abraham ya Allah itu nama kok dulu nama Allahnya Isaac Abraham dan yakut adalah Yahweh ya banget Tuhan ya sedangkan nama Allahnya Islam adalah apa kenapa berbeda ah kenapa berbeda berarti Allah kalian berbeda dong berbeda dengan Allahnya Abraham Isaac dan yakutani bu mana itu ibu-ibu gini bu ketika ibu mengatakan Tuhan namanya berbeda faktanya yang ingin ibu tunjukkan ke kita itu adalah buku terjemah tunjukkan kitab yang Musa terima dari Tuhan apakah betul disitu tidak ada nama Allah mana kitab itu yang diterima usaha bahasa ibraninya apa coba kan ya gue kan kubasa ibrani nama-nama israel awalnya jaman bangsa Israel dulu bak aku kan enggak tahu bahasa Bang Jumah sekarang sekarang aku mau tanya Bang Jumah dulu nama awal pertama kali siapa namanya Allah kita itu ibu nama Allah itu nama Allah nama Tuhan itu Allah bukan dari mana dari dari mana Ibu mengatakan bukan dari mana ya gimana aku banyak mendengarkan bahwasannya cuman modal-modal dengar kita kutu kenapa bang Jumah menjadi Allah kita butuh kitab yang anda jadikan rujukan untuk menyelisih Al-Quran itu buku apa itu dululah jawab Bang Jumah aku bertanya nggak bisa Bang Jumah beribu-ibu kali bertanya bisa saya katakan Allah kalau anda tidak percaya tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang disembunyikan oleh ahli kitab itu yang dicampur adukan pasti di dalamnya adalah Allah tertulis tidak dijawab terus yang memberi nama Allah itu siapa bang sudah jelas sekali Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran inmani Allah la ilaha illa anak tidak ada Tuhan selain aku bukti kebenarannya adalah coba anda baca dalam kejadian 17.7 aku akan mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham anak-anaknya keturunannya secara tumur temurun bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka ayo bantai tuh seolah-olah bertanya siapa Allahnya siapa Allah gimana sih kalau anda bisa menunjukkan kemudian Tauratnya Nabi Musa hari ini lalu kemudian muncul penghapal penghapal Taurat dan disitu tidak ada kata nama kata Allah di dalamnya baru Ibu bisa ragu tidak ada buku yang anda bisa jadikan sebagai buku yang bisa menyalahkan Al-Quran kecuali terjemah sedangkan terjemahan kitab Anda bertaburan nama Allah di dalamnya saya tidak ada satupun nama Yahweh ayo 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 Hai jadah-jadah terjemahan di beberapa ibu banyak kata Allah ini makanya Pak Yaakob sesuatu dengerin dulu ya bu ya bu bu dengerin dulu bu makanya kata pendeta yang selesai yaitu dia pendeta atau Kristen kalau berdebat tentang konsep ketuhanan selalu kalah dan ngotot dan memalukan kenapa landasannya adalah barna terjemahan elai yang salah Oh Bang Juma setahu aku Oh kata Allah itu berasal dari kata al-ujah dan al-atah dewa hahaha 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 melalui ketawa wuuh bukan begitu masih dikit keluar itu ya masih dikit masih banyak lagi ibu-ibu dari malu dapat siapa mengguruh ibu-ibu pokoknya ada aku dengar dengarkan saya sebelum Islam datang bu dulu ya keturunan Ismail Nabi Ismail mereka sudah menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah As-Sukruf ayat 87 Al-Quran Surah Yunus ayat 31 lalu kemudian Al-Mu'minun ayat 84-89 orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail anak daripada Nibayot dan juga kedar menyembah Tuhan itu Dewa Dewa yang mereka sebut Dewa itu dengan sebutan Allah membuktikan bahwasanya bahwasanya Ismail dan keturunannya sudah mengenal nama Allah sedangkan dalam kitab kejadian nomor 17 nomor 7 Allah sendiri yang mengangkat perjanjian kekal aku akan menjadi Tuhan muwahai Abraham menjadi Tuhan anak-anak muwahai Abraham menjadi Tuhan keturunanmu secara turun temurun Wahai Abraham gak bisa anda bantai itu maka orang Quraish yang keturunan Khaydar keturunan nebayot juga ada di sana mengenal nama Allah itu sebelum Islam datang nama Allah itu sudah ada coba baca Al-Quran Al-Mu'minun ayat 84 kemudian Surah Yunus ayat 31 dan juga As-Sukruf ayat 87 orang-orang orang Quraish mereka menyebut nama Tuhan pencipta dan bumi itu dengan sebutan Allah ayo mana duluan Kristen daripada Ismail alaihissalam Ismail itu anak yang dibuang bang bagi kami Kristen Ismail itu anak yang dibuang meluang yang membuang anak orang itu tanya Abraham lu buang itu namanya durhaka lu Allah mengatakan di dalam kitabnya kitabnya Nabi Musa kitabnya Nabi Musa yang diusir itu anak pelayan itu Wahai Abraham jadi makanya Ismail itu bukan berwaris Wahai Abraham dengarkan dengarkan Tuhan berkata dalam kitabnya Nabi Musa kepada Abraham Wahai Abraham aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham Anda barusan mengutuk siapa dengan mengatakan bahwa anak Abraham anak kandungnya itu adalah anak buangan anak Buda Anda mengutuk siapa itu rendah mengutuk saya baru apa itu apa yang anda apa yang dimaksud dengan kutukan Hina atcom jangan emosi-emosi enggak enggak saya tanya kepada anda sayo saya membacakan apa yang diajar karena kita berlainnya coba coba anda tunjikan silakan saya minta kitabnya Nabi Musa ya bukan kitab berlainnya ya mana silakan kejadian kejadian berapa kejadian 21 kejadian 21 S10 coba baca telah sara-sara berkatalah sara kepada Abraham musirlah hamba perempuan itu besarnya yang mengusir cara terdiamu ya ke sini adalah sara kepada beraham Abang dengar dulu jangan emosi ya emosi pula siapa yang emosi siapa yang emosi enggak diantarkan sama apa eh kamu yang diajarkan oleh Lai bukan kita berusaha itu kami enggak diajak gini aja bro dengerin dulu jatakan ini beda kita eh dengerin dulu iya beda kuatan kamu penyembah Dewa Molok kami di bukan bro dengerin dulu perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak tinggal mengendengar dulu aku dulu nih ayat 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 udah udah setuju itu udah udah belum belum udah setuju diusir abang tanyaannya perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak aku eh jawab dulu ini mengingat udah kebirku bacakan ya saya udah enggak paham kejadian 1 W10 berkatalah Sarah kepada Abraham musirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris tinggalkan itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah eh eh itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah itu janji Tuhan dimana janji Tuhan kayak begitu dimana abang disarangnya membaca sedangkan Abraham dan saat dan hagar dan juga Ismail menetap di gurun paran berseba kemudian Sarah sampai tua sampai meninggal seorang diri di Hebron Hai ayo 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 Hebron Sarah tinggal dengan seorang diri janda tua ditinggal di Hebron seorang diri ketika dia dia meninggal Abraham datang sebagai orang asing untuk membelikan tanam pemakaan untuk istrinya E Bang tunggu Печ proposition 20191 adalah jagungan państwa mereka Ujad makadinya akhir-akhir mengatakan begini Tuhan Tuhan berata begini Bung Bung aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau saya tanya kepada saudara apakah dalam hari ini anda pernah memberkati abraham ya apa bukti apa bukti pemberkataan itu enggak bukan percaya hey abraham dikatakan oleh tuhan wahai abraham aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau wahai abraham hari ini pernahkah anda memberkati abraham ya memang diberkati kami memberkati sabar bu sabar bu sabar bu pemakan babi indul kutanya adakah anda adakah anda hari adakah adakah anda hari ini memberkati abraham jawab udah dengan cara saya sudah membacakan firman dengan cara apa anda memberkati abraham saya membicarakan firman untuk anda saya membacakan firman dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau abraham iya betul itu yang kita pun itu tertulis di kami pun ada tertulis nah iya karena itulah kemudian saya tanya tidak sama kamu apakah dengan mengatakan ismail itu adalah anak yang dibuang itu anda tidak mengutuk abraham benar kan benar ismail itu dibusirkan dibuang diusir oleh siapa abraham dan ismail itu dan ismail pun dan guru pengikutnya tidak kewaris mereka akan menjadi bangsa besar mereka akan menjadi bangsa yang besar tetapi bukan kewaris kewaris apa pewaris apa kerjaan sorga jadi ini begini aduh bukan pembenci loh ini ibunya ismail istrinya abraham lho kok terus kamu yang ngantuk ya kamu yang mengakini ibunya ismail itu di kristen ibunya ismail jadi kristen itu di kristen itu di kristen bang bang bro saya saya mengajar sandi yang saya dulu apa yang saya percaya tahu ini kamu percaya gak bro kalau eh bro kamu percaya gak kalau Sarah itu pernah-pernah poliandri aku begini loh begini loh bang handi coba anda tunjukkan kepada saya keturunan hagar yang pernah jadi buddha itu siapa ya boleh juga ayo dan mau ndak saya tunjukkan kamu keturunan Sarah yang menjadi budak mau ndak tahu dia saya akan tunjukkan nanti Sarah pernah menjadi budak saya akan tunjukkan nanti Sarah pernah menikah dengan Piraun diurubah Israel keturunan sisi Sarah itu kejuruan si Braham itu semua mbak jadi mudah sekarang nanti ditunjukin aja itu abang dengar dulu aku ngomong dengan keturunan siapa yang menjadi budak keturunan abraham menjadi budak di blistin berapa beratus tahun itu sampai usah membebaskan mereka abraham dan istri yang mana yang menjadi budak di Mesri itu Bani Israel atau Bani Ismail Israel Israel berarti berarti anaknya Ismail anaknya Sarah dan anaknya Hagar pernah nggak jadi budak saya enggak tahu bangsa enggak tahu aja Anda harus tahu telah Sarah itu siapa setelah apa yang dibuat dengarkan dengarkan apakah Sarah itu anak seorang raja Hai setelah Ismail dibuang kami dan nanya saya nggak tahu kehadap itu anak seorang raja yang jelas siaga itu pelayannya Sarah di kitab kami agar itu pelayannya Sarah salah lu hahaha di kitab kami banget abang tahu dari mana ya coba saya tunjukkan ya bagi kelakuan Sarah ya lu percaya kalau cara pernah pulian risang api raun enggak ada di kitab kami ada tuh saya ya lu buka kejadian dua kejadian 12 nomor dua kejadian 12 nomor 18 itu bukit tapi yang jelas eh baca dulu jangan pindah dulu kami baca dulu saya punya dua suami agar juga suci itu jadi begini bro ya perjalanan Abraham itu ke Mesir itu menemui piraun karena istrinya sangat cantik dia tidak mengaku itu istriku dia mengaku dia adalah saudaraku atau adikku jadi Abraham disini membohongi piraun kemudian piraun sangat jatuh cinta sama Sarah dijadikanlah dia istrinya tapi setelah tahu itu suami adalah istrinya Abraham maka piraun memanggil Abraham serta berkata apa yang kau perbuat ini terhadap aku kenapa kau enggak terus terang dulu supaya aku enggak menikahi Sarah paham kau emang ada menikahi wang haa Hai emang ada disikainya ada Hai bacakan lengkap dulu kecuali lengkap Bang Hadi dikitabmu ngang ada ayaknya ya hahaha ibu dari masa buahnya dan kita periksa nyanyi rekopnya Abraham di Mesir jangka emosi jangka emosi jangka emosi jangka emosi jangka lagi jangka lagi yang lainnya makanya udah bro ini gara-gara lu makan badi begini nih kamu kamu katakan gimana ya kamu kamu katakan kamu katakan agar itu pelayan eh ternyata salah yang jadi pelayan dua laki-laki hehehe 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 nah disini sudah jelas pengikut dari Ismail itu bukan pewaris bukan pewaris dan dan di waris apa pewaris sama kalau Ismail bukan pewaris sekarang Ishak itu mewarisi anda apa 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 pewaris jadi mengikuti percaya Yesus dari mana Ishak pernah menuangkan Yesus hai 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 kalau kalau mau bro gini bro ya terakhir dari saya itu sudah ngkul di kompres pakai es batu biar nyaman aku aku menjawab kebanyakan kutu-kutu jadi beropak kebanyakan untuk beropak mozi aku menjauh-kutu saya tanya kau dulu apa yang diwarisi Ishak itu kau kau terlalu Ishak apa yang diwarisi Ishak terdapat Kristen apa abang-abang bisa baca juga seperti apa janji Allah sama apa yang diwarisi Ishak kepada Kristen apa kehidupan yang mengekal kami punya Tuhan Yesus apakah itu pernah pakai Apakah Ishak pernah mengajarkan menuangkan Yesus Iya dimana saya meniliki per gimana datanya dimana gimana-mana datanya itu sama noda-noda Ishak pernah mengajarkan menuangkan Yesus mata datanya indah tanya mana orang-orang yang jawab ya aku 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 tapi dulu biar pemakan babi ini dulu lupa nanti lupa lupa ibu lupa temanku temanku dia akan temanku juga kelihatan tangan bukan menerak akan dia bisa dia hari minggu bukan sahabat dia bu dia pemakan babi dia tapi kan bantu orang sesaknya mau eh mudah nih jangan bantu ini orang-orang sunat ini enak baru dia babi itu Yesus kami sama jadi satu kerintu sempat nomor dulu ini anak di mana datanya Ishak pernah mengajarkan anda menuangkan Yesus manusia tanya Yesus 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 sendiri yang berkata aku dan Bapak bukan Yesus berkata Ishak berkata kamu kan diwarisi oleh Ishak Bang Handi ya Bang Handi Bang ada perjanjian dengarkan ada abang ngomong aku ngomong abang bantah abang abang dengar yang kubilang tak ada perjalanjian Abraham minta dengarkan Bung ya Abraham minta seorang anak lalu Tuhan mendengarkan doanya maka anak itu kemudian dinamai Ismail Ismail itu artinya apa Tuhan mendengarkan ishak artinya apa tertawa nyambung nggak itu itu satu itu satu ya kedua ketika di dalam Yesaya 60 dan seterusnya dikatakan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu sejumlah besar ontakan menutupi daerahmu segala kambin dembake dan nebayot untuk ibadahmu aku akan menyemarakkan rumah keagunganku orang-orang asing akan membangun tembokmu mereka akan menyebut kotamu sebagai kota Tuhan sekarang apakah Ishak yang mengenapi keturunannya Ishak yang mengenapi minat keturunan Ismail ketinggian ilmunya teman nyawa pemakan babi nggak sanggup Oh ya udah lah kalau kita cekan awan nggak apa-apa yang lain mungkin nggak sanggup itu mencernanya itu loh abang-abang yang lain mungkin Bang Jumat nggak aku juga tuh jangan berasa pintar tapi bodoh lebih baik bodoh nah ini bertanya yang satu kerintu sempat 10 kamu Kristen bodoh karena kristusnya kamu kekurangannya dia itu cuma dalam bukan kekurangan dia cuma satu nggak ada kelebihan waduh di dalam kita Aduh bro kamu diam dulu kasih Ibu Derni yang arti ini ya nih ya sih aku aku mencoba ya aku mau dulu di wakil-wakil Hai kamu dibantu ngomong udahlah diam-diri lagi jadi abang-abang baca jika kamu diam dulu perbanyak makan eh diatm dulu iya dia beliau diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam aja dulu saya juga mau pamit si udah jam 4 momen teman sekali yang wanita teman-teman loh ya Iya saya sarankan perbanyak makan babi dan kompres itu untuk hubungi Rada oke ya. penutup dari saya dulu dan teman-teman masih ada besok kan bu 5 menit yaudah silahkan Quran surat 29 Quran surat 29 ayat 27 dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yaakub dan kami jadikan kenabiannya dan kitab kepada keturunannya dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhir termasuk yang saleh nah tak ada dibilang Ismail disitu ya Bang Jumah jadi keturunannya ahli waris itu diperahkan kepada istri yang pertama dimana-mana pun di segala adat pun istri pertama itu yang menurunkan hak waris adalah istri yang pertama memang Ismail juga anaknya Abrahamnya kita gak boleh kita gak boleh menghina itu gak bisa itu harus wajib karena itu juga sama-sama anak dari Abraham Ismail tetapi Bang Jumah hak waris dijatuhkan kepada istri yang sah ibaratnya gitu loh Bang Jumah maaf ya istri pertama kami di orang di orang batak pun gitu loh kalaupun ada istrinya tiga jadi waris itu selalu dipegang oleh anak dari istri yang pertama jadi Hagar bukan istri saya Hagar bukan istri saya istri akan dulu kan gini waktu itu istri pertama tidak punya anak jadi adalah Hagar istri saya eh ntar dulu Bu Hagar itu istri saya atau bukan saya istri pertamanya ya saya lah kalau Hagar istri kedua istri-istri kedua memang istrinya juga tetapi kan sah atau tidak sah atau tidak gimana aku bilang ya kan istri pertama istri pertama yang menurutkan apa iya istri pertama itu saya rasa istri keduanya agar itu sah atau tidak dengerin dulu Buk-Buk agar itu istri saya atau tidak istri sah juga enggak cuman kan kan gitu loh kita gak usah apalah tipu-tipu lah gak usah lah enggak tipu-tipu makanya dijelaskan oke udah udah sesuatu udah ya sekarang giliran saya benar nih untuk membantah data yang ibu bawa gitu ya silahkan ya baik Bu ya sebelum sebelum saya pamit di dalam ulangan 21 Bu kita lihat di dalam data nomor 16 nya maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak istri yang dicintai merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung tetapi ia harus mengakui anak sulung anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama dialah yang mempunyak kesulungan ini siapa Ismail Ishak tidak dihitung meskipun dia anak dari istri yang dicintai tapi dia adalah anak kedua dia tidak memiliki hak kegagahan sebagai anak pertama-tama sebab anak pertama itu adalah yang empunya hak kesulungan jadi kegagahan Abraham itu hanya terletak kepada Ismail karena Ismail memiliki hak sebagai empuhnya hak kesulungan selesai kita di situ ibu ya oleh karena itulah mungkin bu Darni besok masih bisa kita jumpa kita pegangan tangan untuk belajar bersama meskipun kita ngotot-ngototan tapi kita selingi dengan bercanda itulah dialog yang baik yang pasti PR saya dengan PR ibu adalah bagaimana bisa menyadarkan ibu untuk tidak lagi menyembah persembahan yang disebah persembahkan kepada Dewa Molok itu bahaya bu nah besok kita lanjut lagi kalau ada umur panjang kita jumpa lagi kembali semoga Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada ibu dan memberikan umur panjang kepada kita semua yang ada di koma dan semua netizen yang ada ya saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya subhanallah kalau dihabi salam tauhid salam salat tuan jayalah islam ku jayalah indonesiaku merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam makasar udah mau ngomong sebentar oh iya gimana 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 ini udah semuanya nih waalaikumsalam warahmatullahi semuanya gurunda semua waalaikumsalam iya bu salam bener ya saya dari Sumbawa Sumbawa itu Bima Sumbawa NTB botodong Sumbawa oh lain bahasanya lain satu kampung sama saya puding lain-lain Bima Bima iya Bima kalau saya puding Ibrahim Bima saya ma Pakri Hamza Pakri Hamza Pakri Hamza iya iya betul silahkan mbak lusa apa yang mau disampaikan ya dari nggak bisa sih nggak bisa berkata apa-apa cuma bangga aja gitu punya apologet Islam begini dari Sumbawa support selalu buat semuanya insyaallah amin amin tapi ibu harus berbangga bersama ibu Derni harus bangga mau Derni ibu Derni gak makan lagi masa iya 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 itu kan oh insyaallah dapat hidayah menjemput hidayah ya bu Derni Derni amin aduh sebentar lagi ya bu Derni insyaallah biar bertambah saudara kita bang handi saya juga aktif di youtubes nya semua youtube bang handi bang zuma alhamdulillah youtubes ibu Derni juga lah eh enggak ada aku enggak punya youtube enggak loh iya enggak benar enggak punya youtube tapi dia punya yusuf asal jangan yusuf mandu bulu aja terima kasih semuanya Allah terima kasih salam keluarga ya sehat terus abang ya oke sehat semua selalu oke berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena waktunya waktu istirahat kita beribu Darni kesempatan untuk asistatman silahkan ibu oke selamat malam untuk kita semua tadi memang aku udah pagi bu pagi ya oh selamat tau jadi kalaupun tadi ada salah salah ku berkata kata tolong dimaafkan lah ya dimaafkan dimaafkan enggak ada enggak ada masih masalah itu bahasa gue itu kalau masih disini kalau masalah disana kan ya sama-sama berdiskusi ya ya kami juga ya selamat keluarga semoga ibu sehat selalu itu oke udah nih tambah cantik ya bu ya kalau udah saat enggak mungkin lagi tambah cantik udah cue tapi bagus loh kayak ibu Adar ini diskusi loh bagus kalau kayak gini gak hujat jantan nyaman terkendali 82 saya tadi tapi saya sebagai muslim sebentar izin mengapresikan saudara kita Advin kenapa karena memang Advin itu agak dekat dengan hukum Taurat kan begitu hanya sebagian saja yang perlu diluruskan seperti apa sih hukum Taurat itu ibu Darni mengatakan tadi terutama soal makan hidup teratur dan seterusnya Advin itu lebih bersih dibanding dengan yang lain kan gitu tapi tadi ibu Darni juga ada sedikit nanti diserang juga sama yang lain mengatakan bahwa selain hari Sabtu yang beribadah di luar hari Sabtu itu itu enyalah kau dari hadapanku kau sekalian kejahatan nanti ibu akan mendapat serangan balik dari mereka gitu ibu gak takut mantap gak takut dia mantap saya bersamamu Darni saya bersamamu paling nanti saudara-saudara muslimin muslima saya boleh kasih waktu sedikit aja buat ibu Darni oke boleh oke saya tadi nyimak di bawah oke saya nyimak di bawah suaranya kecil banget bagus kecil ya saya tadi nyimak di bawah nyimak di bawah ibu Darni itu bilang gini bagaimana saya harus mengkhianati Yesus kan gitu waduh kembali ke topik lagi dong tadi udah mau ditutup enggak 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 gini saya dapat poin ini saya dapat poin gini bang bagaimana saya harus mengkhianati Yesus disini kita tidak sedang untuk memberi apa memberi memberi pengaruh untuk mengkhianati Yesus bukan disini kita meluruskan bahwa Yesus itu hanyalah utusan Yesus itu bukan Tuhan kalau anda masih menunggu Yesus itu ya tunggulah tapi bukan sebagai Tuhan dia hanya sebagai jalan begitu itu tujuan kami tadi sudah dibahas bang bukanlah tujuannya itu jadi bukan mengkhianati Yesus semoga kedepannya diskusi kita lebih baik lagi kita beri apresiasi kepada saudara kita ad-ben yang agak harus konsisten sama hukum Taurat terutama hasab bersabat terutama soal makanan kebersihan dan seterusnya tinggal kedepannya bagaimana menempatkan Yesus siapa Yesus menurut Yesus bukan siapa Yesus menurut orang lain itu itu aja si nanti kedepannya ya ibarat kata pepatah mengatakan begini buanglah sampah pada tempatnya artinya apa disini kembalikanlah Yesus sebagaimana Yesus itu sendiri anak bunda Maria seperti apa kita jangan nambah 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 nanti lo ketemu Yesus maksudnya begini lo duangkan gue ya nyuruh lo siapa ini gitu kira-kira ini melebar lagi kalau gue ngomongin itu aja mudah-mudahan kedepannya ibu lebih bersah aja lagi baca Bible jangan sampai ada intervensi doktrin tapi ibu harus merdeka membacanya itu aja sih oke lagi di bangunan kalau sekiranya ibu punya keluarga yang seimbang dengan saya karena saya ini masih bujangan bu ya enggak usah lagi kan gitu ya boleh dong orang Makassar menikah sama orang Batak biar aku dikasih marga bu itu mungkin gue begin dulu ii kan bisa nanti polo-polo gitu beginilah kita benar beginilah kita muslim diskusi ya gini ya maaf sekali lagi maaf kalau tadi ada ketersinggungan ya kami sangat menghormati perempuan karena kalau enggak ada perempuan soalnya begini kalau enggak ada perempuan enggak ada Yesus ketawa iyalah soalnya Yesus keluar dari situ kita kan sama kita semua disini jadi kita harus menghormati Bunda Maria Ibu Suci yang pernah ada di muka bumi iya betul kenapa dia Ibu Suci karena dia tidak menikah kok bisa hamil siapa yang berbeda dia bayangkan sangking susinya dipilih dia oleh yang pencipta dia tidak punya suami dia bisa hamil lho menunjukkan ada maha kuasa disini yang memilih Bunda Maria ada yang maha kuasa yang memilih Bunda Maria hamil melahirkan Yesus begitu begitu siap begitu lho saya terima sungguh tapi ibu darmi setuji setuji bang logika ada tidur bang logika kita sepakati dulu sebelum udara diturun kita sepakati bahwa ada yang paling berkuasa dan tidak ada yang bisa menolak kuasanya ada yang berkehendak memilih Bunda Maria yang kita suci ini hamil setuju siapa yang paling berkuasa itu yang berkuasa itu adalah kita alam semesta ini pencipta manusia yang maha kuasa menghendaki tujuannya apa ini terjadi ingin menunjukkan kekuasannya kepada manusia bahwa jangankan itu Nabi Adam saja saya bisa ciptakan tanpa hubungan suami istri apalagi dengan Bunda Maria ada tujuan yang ingin dicapai di sana apa itu supaya Yesua lahir di muka bumi untuk menyelamatkan umat Israel dari kesesatan begitu kira-kira tugasnya Yesus di muka bumi sangat berat dia tugasnya itu yang banyak menghalangi dia Saulus ini menghalangi dia membunuh murih-murih apa segala macam di samping negaranya di jajah oleh Pilatus belum lagi kayak pas otak daripada ingin mencelakakan dia tapi Yesus jalan terus mencari misi yang lain apa itu misi-misi pengobatan menunjukkan bahwa dia orang putusan bukan menunjukkan dia Tuhan dan mikilah khotbah yang tidak berguna ini buat anda semua berguna bagi yang mau berguna yang tidak berguna silahkan terima kasih terima kasih disini gunung di tengah-tengahnya Pulau Jawa Terima kasih mari kita ke Pulau Jawa surat toha 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 itu surat berapa ya ayat berapa abah mohon izin surat ke-20 ayat 14 ah surat 20 surat mula 20 ayat 14 itu di surat wabu 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 ayat 14 ayat 14 ya Allah tidak kata-kata suratnya surat gua berapa aku dan naksanakanlah Allah untuk meniap aku yang mengenai Musa betul kan narasi saya jangan ngurangi enggak nambahin abah mohon izin bukan yang tentang Musa al-araf ayat ini al-araf ayat seberapa ya ya al-araf ayat yang rekomendasi dari abah bukan tentang Musa ini adalah trik makanya disini ya kan saya membaca apa namanya saya kan menurut mau apa namanya oh yang di lembah tua itu yang menyala api itu maksudnya apa yang ayat ini ya abah tadi bilangnya kalam kalam mulo apa oh itu hal ini juga sebetulnya ayat kepada Musa saya dulu kalau saya susahnya kalau di Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim ini bicara ini kalau ngomong langsung sama Musa ya Bang Rizal El dikait dengan ini Allah